Kisah pedang bersatu padu jilid 1. 1. Kabar penting. Kira-kira jam 3 pagi ketika Seng Putri Malam, yang sudah doyong ke arah barat, masih menyinari sebuah bangunan yang berukiran dengan jendela-jendela hijau dan pintu-pintu merah indah. Seng Malam pun sunyi sekali. Gedung itu ialah yang dikenal sebagai Kunmahu, gedung menantu bokokong. Malam sudah larut demikian rupa akan tetapi sampai itu waktu di dalam istana itu, di atas loteng ada seseorang yang masih belum tidur, dia bahkan, sambil menyender kepada loneng, tengah memandangi sebilah pedang dengan pikirannya bergelombang. Siapakah dia? Tak lain tak bukan, dialah Kunma, menantu yang manis, dari bokokong ialah Tia Trenng Sim. Keluarga bok itu bertugas melindungi keselamatan dan kesejahteraan Provinsi Inlam, sebuah wilayah di Tapalbatas, dan telah turun-temurun kedudukannya adalah sebagai kokong atau hertok. Semenjak Kaisar Bengtaya Chow yang bernama Cugoan Chiang, bokeng telah dianugerahkan gelaran Raja Muda Kim Lengong, lalu putranya, yang menjadi generasi kedua, memperoleh gelaran kokong itu, terus turun-temurun. Hingga tiba pada kokong yang sekarang ini, sudah berjalan tujuh turunan. Hertok yang sekarang bernama Chong dan ia memangku pangkatnya itu sudah 20 tahun. Bok Chong telah berulangkah mendirikan jasa, hingga dia dihargakan rajanya. Sebab Raja pun hendak mengambil hatinya, walaupun kedudukannya sebagai hertok belum dinaiki, disebabkan leluhurnya pernah menjadi Raja Muda, oh, dia diperkenankan menggunakan tata kerus sebagai Raja Muda itu. Bok Chong ini mempunyai dua orang anak, satu laki-laki, satu lagi wanita. Seng putra diberi nama Lin, dan Seng puteri, Yan. Dan Tiat Keng Sim telah menikah sama Bok Yan. Maka itu menurut tata krama kaum pangeran, oh, dia menjadi kunma. Adalah wajar, siapa menjadi kunma mestinya dia berbahagia sekali. Dia berkedudukan mulia, makan pakainya melebihkan segala kecukupan. Bahkan untuk Keng Sim ada kelebihannya lagi, ialah istrinya cantik dan sangat menyinta padanya. Kenyataannya tapinya tidaklah demikian. Dia merasakan suatu kekurangan dan karenanya dia seperti kehilangan kegembiraannya. Kenapakah? Adakah dia mencelah istrinya? Tidak. Bok Yan cantik dan manis bagaikan bidadari, ia mengerti ilmu surat dan ilmu silat, ia sembabat bila dibanding sama Keng Sim. Sifat mereka pun hampir bersamaan. Dapat mereka menambuhim di bawah sinar rembulan atau mencatur di ranggon mereka, ataupun bersama-sama melukis gambar di dalam taman. Lebih daripada itu, mereka pun saling menyintai. Tapi justru segala kecukupan itu, semua penghidupan yang manis itu, yang mengganggu hatinya. Ia merasa, oleh karena hidup bahagia dan mewah itu, hidup tenteram tetapi. Menganggur, cita-citanya yang luhur, semangatnya yang menyala-nyala seperti mendapat rintangan. Demikianlah seorang diri itu, di malam yang indah tetapi sunyi itu, ia seperti menggadangi si putri malam. Ia pun mengawasi pohon-pohon bunga. Sambil menghela nafas, ia berkata seorang diri, dengan tahun ini maka sudah tujuh musim semi aku lalui di dalam istana Kunmahu ini. Selama tujuh tahun itu, kecuali membuat syair dan karangan, ada apakah lagi? Maka terkenanglah ia kepada masanya ia masih merdeka, bagaimana ia mundar-mandir dalam dunia kangau, bagaimana itu mengembirakannya. Pengah yang ngelamun itu, tiba-tiba di otaknya berbayang wajahnya seorang nona. Maka menyeringailah dia. Katanya di dalam hatinya, sincu menyamakan aku dengan bunga mawar di kanglam. Sekarang ini benar bukannya di kanglam tetapi dengan berdiam di dalam istana kokong bukankah aku seperti bunga mawar juga? Masih Kunmahu ini ngelamun tatkala ia merasakan hidungnya mengendus bau yang harum, hingga dengan sebat ia memutar tubuhnya, berbalik ke belakang, karena dari belakang datangnya bau semerba itu. Maka itu melihatlah ia istrinya yang berdiri dengan wajah tersenyum manis serta metu mengawasi kepadanya. Ah, adik Yan, ia menanya, kenapa kau masih belum tidur? Bok Yan tertawa. Karena aku memikirkan kasah hutnya, bunga hatinya. Sekarang sudah jam tiga, mengapa kau masih mengadangi rembulan? Eh, ya, apakah kau mendapat suatu ilam untuk membuat sebuah syair yang indah? Keng Sim menyeringai. Selama yang belakangan ini aku merasakan kemunduranku, ia menyaut. Apa yang telah aku tulis, aku sendiri melihatnya muak. Mana bisa aku mendapat ilam? Bok Yan mengawasi suaminya itu. Keng Sim, adakah sesuatu yang kau pikirkan tanyanya sesaat kemudian? Ia menghela nafas perlahan. Ada kau yang menemani aku seumur hidupku, ada apa lagi yang membuatnya aku tidak puas si suami balik menanya. Bok Yan masih mengawasi, tajam. Ia tertawa. Keng Sim, jangan kau dusai aku katanya. Adik Yan, siapa, siapakah yang tidak mengagumi kita sebagai keluarga yang sangat berbahagia? Tanya Keng Sim. Aku, aku mana mempunyai pikiran lain? Istri itu tertawa. Keng Sim, kau salah mendengar aku katanya. Aku bukannya membilang hatimu berubah. Hanya selama beberapa tahun ini kau ada sangat kesepian. Cuma ada aku seorang yang menemani kau, cuma aku seorang yang dapat berbicara denganmu. Tanpa kau mengutarakannya, aku sudah tahu kesepian dalam hatimu itu. Kau tunggu sampai lewat hari raya cengbeng nanti, aku akan menemani kau pergi ke tali, untuk pesiar, disana kau nanti dapat pasang ngomong dengan. Guru ku sekalian kau mencari tahu tentang sahabat-sahabatmu. Kiam Kek yaitu ahli pedang, nomor satu di jaman itu, Tio Tan Hong, pernah mengajarkan ilmu silat selama tiga bulan kepada Bok Yan. Benar ia tidak diterima resmi sebagai murid, tetapi putri pangeran itu selalu memanggil guru kepada gurunya itu. Ia menyebut guru baik di depan maupun di belakang, Tan Hong menjadi tai hiap, orang gagah dan penyinta negara juga, akan tetapi waktu itu, kedudukannya beda daripada yang sudah-sudah. Saking terpaksa, pernah ia mengacau di istana hingga karenanya dia hendak ditawan raja, karena mana, disebabkan tak dapat menaruh kaki lagi di Kang Lam, dia pergi ke tali di mana dia menetap di Gunung Congsan. Ketika itu wilayah tali berada di bawah kekuasaannya Toan Teng Cong, kepala suku Pek. Namanya saja Teng Cong menghamba kepada kerajaan Beng, nyatanya ia berdiri sendiri. Tan Hong bersahabat kekal dengan Teng Cong, dia tinggal di Congsan itu, sebenarnya, atas permintaannya raja tali itu. Keng Sim ketahui baik tentang Tio Tan Hong itu, maka juga hatinya bercekat mendengar perkataan istrinya itu, hingga ia mau menduga apa istri itu tengah memancing jawabannya. Ia berdiam sekian lama, baru ia menyahuti. Tio Tai Hiap itu tak bergaul rapat dengan aku, jawabnya bersenyum. Laginya ayahmu menjadi kokong yang melindungi wilayah inlam ini dari itu kuranglah bagus kalau kita berkunjung ke tali. Tentang pesiar ini baiklah belakangan saja kita bicarakan pula. Di mulut Keng Sim mengatakan demikian, di hatinya ia berpikir lain. Tak dapat dicegah yang pikirannya itu melayang pada peristiwa tahun dulu itu di kaki gunung Congsan atau di telaga besar yang dinamakan. Laut Jem mei di telaga itu, pada suatu malam terang bulan, ia telah bermain perahu bersama-sama Sincu. Seng Lim dan lainnya. Adalah di malam itu yang ia memperoleh kenyataan Sincu diam-diam menyintai Seng Lim sedang nonabok yang jatuh hati kepadanya. Aku tahu kau tidak puas, berkata pula Bok Yan sambil tertawa. Aku tahu guruku itu sangat menghargai Yap Seng Lim sebaliknya dengan kau ia kurang perhatian. Sebenarnya mana dapat Seng Lim nempil denganmu? Seruas syair pun belum tentu ia mengerti. Aneh adalah Nci Sincu, ia bolehnya penujui dia. Keng Sim merasakan kulit mukanya panas dan hatinya berdenyutan. Biasanya, kalau ia bicara sama Bok Yan, ia selalu menjauhkan diri dari pembicaraan mengenai Sincu. Tak ingin ia menyebut namanya Nona Ie, siapa tahu kali ini bicara hal niat pesiar ke tali itu justru Bok Yan yang menyebutkannya. Tapi hatinya lega juga melihat istri itu bicara wajar, bukannya dengan niat menyinggung atau mengejek padanya. Sesuatu orang ada jodohnya sendiri, ia menyahut sembarangan. Benarkah itu tanya Bok Yan bersenyum? Ia berhenti sebentar, lalu ia menambahkan. Sayang Nci Sincu tidak berada di Congsan. Kabarnya, habis menikah, ia turut suaminya pesiar tanpa tujuan, bahkan sampai sekarang ini belum ketentuan tempat tinggalnya lagi juga tidak ada kabar ceritanya kau tahu pada bulan. Yang lalu adik Lin telah pergi secara diam-diam ke tali untuk menemui Suhu, baru beberapa hari yang lalu ia kembali. Aku belum sempat menanya dia, hingga belum diketahui ia dapat mendengar kabar atau tidak tentang Nci Sincu itu. Baru sinyonya menutup mulutnya, atau terlihat datangnya seorang ke arah mereka dan datangnya secara tergesa-gesa. Keng Sim dapat melihat orang itu, ia tertawa. Baru kita menyebut cocoh atau cocoh telah. Datang katanya. Kau lihat, apakah itu bukannya adik? Lin? Bok Yan heran. Tengah malam buta rata dia datang kemari apakah perlunya bilangnya. Yang datang itu benar bok Lin setibanya di taman, ia lantas berlari-lari naik ke loteng. Pula segera terdengar suaranya yang nyaring, yang penuh dengan kegembiraan, Nci. Cihu. Ada warta sangat penting untukmu. Memang biasa kau berisik tidak keruan kata bok Yan Seng Nci, tertawa. Ah sampai kapan kah kau bisa buang tabiatmu yang kekanak-kanarkan ini? Mukanya bok Lin bersemu merah. Kali ini aku tidak mendustai kau, Nci katanya rada jengah. Inilah benar satu kabar sangat penting yang diluar dugaan. Apakah ayah telah menegurmu? Tanya bok Yan. Nci, kau selamanya suka menggoda aku kata Seng Adik, tidak puas. Kau mencuri pergi ke tali, apakah ayah tidak memarahi kau? Memang ayah tidak senang tetapi ia tidak mengatai aku. Apakah Nci kira aku tetap bocah cilik? Sudah, Nci, jangan kau memotong perkataanku. Kabar ini benar-benar kabar sangat penting. Bok Yan tertawa. Nah kau bilanglah, kabar sangat penting bagaimana itu? Kabar sangat penting, sangat besar, hingga menggemparkan dunia. Kakak itu menjadi ragu-ragu. Mari masuk, duduk di dalam ia panggil adiknya itu. Baik, sekarang kau bicaralah, hendak aku mendengar, kabar apa itu yang menggemparkan dunia. Nci tahu, raja yang sekarang telah wafat pada bulan yang baru lalu, bok Lin memberitahu. Mendengar itu, bok Yan tertawa geli. Matinya seorang raja, apakah artinya katanya? Itu bukanlah kejadian sangat penting. Tak usah kau kebuahkan tidak keruan. Tapi ia menoleh kepada suaminya dan membilang, hanya kalau kabar ini sampai kepada Nci Sin Chu dia tentulah akan bergirang luar biasa. Ayah Sin Chu adalah Ie Kiam, menteri yang pintar, setia dan berjasa, pernah dia menolongi kerajaan Beng Dari. Keruntuhan, tetapi bukan raja menghargai jasanya itu ia justru dihukum mati. Inilah sebabnya kenapa bok Yan mengatakan demikian. Mukanya bok Lin merah. Nci, kau belum mendengar habis omonganku ia menegur. Nah, kau bicaralah kata Nci itu, acuh tak acuhlah mengeringi cawan tehnya. Setelah raja wafat, putra mahkota segera naik di singgah sana kerajaan, Seng Adik berkata pula, meneruskan kabar yang dia katakan sangat penting itu hingga menggemparkan dunia. Putra mahkota ini, sebagai raja baru, lantas mengubah tahun kerajaan menjadi tahun Seng Hoa, maka mulai tahun ini ialah tahun Seng Hoa yang pertama. Bok Yan menganggap kabar itu sangat lucu hingga ia kesimpatan air tehnya, yang ia terus miurkan, sembari tertawa, dia berkata, kalau raja yang lama wafat, sudah tentu mesti ada raja yang baru yang naik di tahta, setelah raja yang baru naik di tahta, sudah tentu ia akan mengubah nama tahun kerajaannya. Nah, apakah yang aneh dengan kabarmu yang sangat penting ini? Sebenarnya apakah yang menggemparkan dunia? Tapi aku belum bicara habis Enci Seng Adik berseru. Jikalau kau tetap main potong ngomonganku, aku tidak hendak bicara lagi. Seng Enci menukar lain cawannya, ia menghirup pula tehnya itu. Adikku, apakah aku tidak kena menyembur bajumu hingga basah katanya? Baiklah, aku tidak akan memotong lagi omonganmu. Hayo kau bicara, kau bicara lah. Tentang raja yang baru naik di tahta, kabarannya baru kemarin sampai di sini, Boklin melanjuti. Tempat kita ini jauh di selatan, di tapal batas, jalannya banyak gunungnya dan sangat sukar, perhubungan jadi sulit, menjelaskan Bokyan. Kabar dari kota raja sampai di sini dalam tempo satu bulan lebih, itu pun sudah lekas sekali. Aku bukan bicara dari hal kecepatan, kata adik itu. Kau dengar. Memang aku mendengari Seng kakak tertawa. Kau benar, Enci, akan membilang perjalanan sukar. Dan sulit, tetapi aku tidak maksudkan itu. Aku hanya mau mengatakan, di Tionggoan sendiri, pelbagai provinsi telah menerima pelbagai laporan. Itulah wajar. Semua provinsi itu, setiap gubernurnya, ada mempunyai wakilnya di kota raja, Pak Hia. Bahkan mungkin, sebelum tibanya laporan resmi, mereka sudah mengetahui terlebih dulu. Mereka dapat mengirimkan kabar istimewa cepat. Benar. Satu hari kaisar, satu hari menteri. Siapakah yang tidak hendak mendapat muka dari rajanya yang baru? Demikian, begitu maklumat diumumkan, gubernur pelbagai provinsi sudah lantas berlomba mengirimkan pemberian selamat mereka serta bingkisan pula bingkisan yang mereka mengumpulinya dengan susah. Payah, dalam rupa barang-barang berharga atau batu permata. Bok Yan mengangguk. Itu pun sudah wajar, ia membenarkan. Tak usahlah itu dibuat heran. Tak usah dibuat heran, kata Bok Lin, separuh berseru. Justeru disinilah keheranannya. Semua bingkisan dari pelbagai provinsi itu, sebelumnya semua tiba di kota raja sudah kena orang rampas. Bok Yan terperanjat. Kengsim berdiam saja semenjak tadi, ia cuma bersenyum-senyum menonton itu kakak dan adik mengadu mulut, akan tetapi, mendengar kata-kata yang paling belakang ini, ia pun terperanjat. Begitu ia bertanya. Bok Lin menunjukkan romannya sangat puas. Ia sudah menang. Nah bilanglah, apakah ini bukannya urusan sangat besar yang menggemparkan dunia? Ia tanya. Sampai sebegitu jauh yang telah diketahui, bingkisan yang telah dirampas itu ada barang-barang dari sembilan provinsi Soasai, Siamsai, Kamsiok, Ho'olam, Ho'opak, So'atang, O'opak, An'howi dan Ciatkang. Yang dari lain-lain provinsi masih dalam perjalanan, apa semua itu juga telah dibegal atau tidak, masih belum diketahui. Siapakah perampas itu tanya Keng Sim, adakah dia pria atau wanita? Tentang pria atau wanita, inilah tidak jelas bagiku. Warta itu datangnya dari Kota Raja, dikirim sebagai Warta kilat yang dinamakan kaburnya Koda 800 Li, maka juga Warta itu tiba berbareng sama maklumat naik di tahtanya Raja yang baru. Yang dicurigakan pemerintah ialah guru kita, karena mana ayah telah diberikan titah rahasia untuk secara diam-diam menyelidiki gerak-gerik Suhu, terutama untuk dicari tahu, benar atau tidak Suhu telah meninggalkan tali. Pada setengah bulan yang lalu itu aku masih melihat Suhu di Congsan kalau dihitung-hitung dengan saatnya, terang sudah ada hadiah dari beberapa provinsi yang kena dirampas, dengan begitu nyatalah perampasan itu bukan pekerjaan Suhu. Karena itu aku telah memberitahukan ayah agar ayah tak usah mencapaikan hati lagi menyelidikinya Suhu. Memang aku mencuri pergi ke tali tanpa perkenan ayah, akan tetapi kebetulan sekali, aku jadi dapat memberikan keterangan yang berarti, dari itu walaupun ayah tidak puas ayah toh tidak menegur atau mendamprat aku. Bok Lin berhenti sebentar, lalu dia menambahkan, gubernur dari Ho'olam, Ho'opak, So'atang dan Ciakang adalah sahabat-sahabat ayah, mereka itu pun pada mengirimkan kabar kilat, kabaran mereka itu terlebih jelas daripada kabar dari pihak pemerintah itu. Hadiah dari Siamsai, So'asai dan Kamsiok, dirampasnya di Lowa Kaukio. Hadiah-hadiah dari So'atang, Ho'olam dan Ho'opak, dibegalnya di Po'otol. Dan hadiah dari Ciakang, O'opak dan Anhoi, dikerjakannya di Ciyo Keocung. Dalam tempo tiga hari, dan di tiga tempat berbareng, telah dilakukan perampasan atas barang-barang dari sembilan provinsi itu, maka kabar dari semua kejadian itu tidak melainkan membuat gempar kota raja. Juga membuatnya semua gubernur dari pelbagai provinsi itu jadi kaget dan kelabakan, bingung bukan buatan. Bok yang tertawa cekikikan. Apakah kau melihatnya sendiri mereka kelabakan, bingung bukan buatan? Ia menanya, menggoda. Sungguh hebat caramu bicara ini. Boklin tidak mengambil mumat yang ia digodai, lah hanya kata, aku berada di kamar tulis ayah, aku melihatnya sendiri ayah mudar mandir seraya menghela nafas panjang pendek. Ayah mengatakan, karena raja baru naik di tahta, hadiah itu ialah hadiah yang tak dapat ditiadakan, bahkan kita yang menjadi kokong turun-temurun sudah layaknya kita mengirim hadiah yang terlebih banyak daripada provinsi-provinsi lainnya. tetapi telah terjadi perampasan itu, ayah menjadi bingung sekali. Bagaimana kalau hadiah kita pun dibegal di tengah jalan? Maka kau lihat, enci, apakah aku omong berlebihan? Ayah pernah mengalami pelbagai ancaman bencana, ayah toh masih berkulatir apalagi itu segala gubernur, bagaimana mereka tidak menjadi kebuakan dan bingung bukan buatan. Seng kakak itu tertawa pula. Agaknya kau girang akan ancaman bahaya itu katanya. Sementara itu, Keng Sim berpikir, memang inilah kabar penting yang menggemparkan dunia. Pada 10 tahun yang lalu, Pit Heng Tian lelah merampas uang negara sejumlah 30 laksat celuang dari Olam dan Owapak. Perampasan itu menerbitkan badai dan gelombang dasyat, tetapi kalau itu dibanding sama perampasan sekarang ini sungguh tidak ada artinya. Sebenarnya siapakah yang telah makan hati serigala dan nyali harimau maka dia berani melakukan perampasan yang menggemparkan dunia ini? Tengah ia berpikir demikian, Keng Sim ditanya iparnya, Cihu, aku hendak memohon sesuatu kepada mula menjadi heran, hingga ia tercengang. Engku, kau menghendaki apa? Bok Lin menyauti dengan lantas. Katanya, hadiah dari ayah bakal lekas diberangkatkan ke kota raja, maka itu aku pikir, hendak aku meminta tugas untuk mengantarkan itu. Keng Sim heran, sedang Bok Yan tertawa lebar. Jangan kau mimpi kata kakak ini. Mana ayah akan memberikan izinnya untuk kasab tuto Asiawia yang manja pergi ke kota raja menempuh bahaya? Ini pun sebabnya kenapa aku hendak minta bantuan Cihu supaya Cihu yang membicarakannya sama ayah seng adik menjelaskan. Biasanya ayah mendengar katanya Cihu. Di samping itu, bukankah ilmu silatku melebih segala guru silat atau pahlawan yang berada di dalam kantor raya? Cuma kau sendiri yang menyebutnya aku Tua Asiawia yang dimanjakan. Mereka itu sebaliknya memilang, orang dengan ilmu silat semacamku ini untuk dunia kangong sudah langka, enci itu menutupi mulutnya untuk mencegah tertawanya, saking geli ia sampai terbungkuk-bungkuk. Enci kau selalu memandang enteng padaku kata adik itu. Mana aku berani, mana aku berani, berkata enci itu. Apakah kau menginginkan aku memuji kau seperti itu segala guru silat? Baiklah. Nah kau dengarlah. Di dalam kokong huji kalau semua pintu dikunci, kaulah si orang gagah nomor satu di kolong langit ini, tetapi di sini, dikunmahu kau ialah. Tentunya orang gagah nomor dua di kolong langit ini boklin menambahkan, tertawa. Tapi ia tertawa hanya sebentaran lantas ia mengasih lihat plau main sungguh-sungguh. Ia kata memang benar ilmu silatku tak dapat dibandingkan dengan ilmu silat cihu akan. Tetapi di dalam dunia kangong, orang dengan kepandayan sebagai cihu ini, bukankah tak seberapa gelintir? Di samping itu selama aku pergi ke Congsan secara diam-diam itu, di sana pun suhu telah mengajari aku semacam ilmu silat pedang. Enci, kau bukannya seorang pria kau tidak dapat mengerti. Cita-citanya seorang laki-laki ialah di empat penjuru dunia. Maka itu kau wijankanlah aku pergi keluar, untuk merantau, guna mendapatkan pengalaman. Ah seru si kakak sambil tertawa. Jadinya kau juga hendak minta bantuanku untuk bicara sama ayah. Di mulut putri pangeran ini mengatakan demikian, di hatinya ia berpikir lain. Ia jadi ingat sikap suaminya. Pikirnya, ia cita-citanya seorang laki-laki ialah di empat penjuru dunia. Bukankah adik klin pun mengatakan aku tidak tahu hatinya seorang laki-laki? Kengsim senantiasa lenyap kegembiraannya, mungkinkah itu disebabkan dia selalu seperti disekap di dalam rumah? Pengah istri ini ngelamun demikian itu. Kengsim menekan meja sambil ia berbangkit berdiri. Adikian, aku pun hendak memohon sesuatu dari kau, katanya. Istri itu terkejut. Tapi ia rasanya dapat menerka. Maka ia tertawa. Bilanglah, katanya. Asal yang aku sanggup, tentu aku bersedia untuk menerimanya dengan baik. Bingkisan ayahmu itu tidak dapat tidak diantar, berkata Kengsim. Tapi sekarang telah terjadi itu pelbagai perampasan, sungguh itu suatu ancaman bahaya besar dan sangat menyulitkan kita. Aku berterima kasih kepada ayahmu, yang menghargai aku maka itu, mana dapat aku tidak memikirkan soal itu. Ingin aku membagi kesulitannya itu. Bok yang tunduk. Kiranya kau, seperti adikku, ingin aku menjadi juru bicaramu, katanya perlahan. Benarkah? Oleh karena di sini tidak ada lain orang yang terlebih cocok, berkata pula Kengsim, maka biarlah aku yang pergi mengantarkan, untuk ini satu kali saja. Bok Lin lantas menepuk-nepuk tangan, ia tertawa. Bagus katanya. Kalau Ciau yang pergi mengantar, sendiri, pasti ayah akan meluluskan. Cihuk kaulah. Pemimpin pengantar itu dan aku wakilmu. Selagi seng adik girang bukan kepalang, kakaknya sendiri mengerutkan kening, landanya ia masgul. Sekian lama ia berdiam saja kemudian dengan perlahan ia kata, Kengsim, karena kau telah berkeputusan tetap, baiklah, aku tidak mau menghalang-halangi kau. Kau pun tak usah berkhawatir, adik, kata Kengsim juga perlahan. Asal di dalam hatimu ada aku mustahil aku berkhawatir kata istri itu. Kengsim sebenarnya hendak mengutarakan berbahayanya penghidupan dalam dunia sungai telaga, tetapi mendengar perkataan islerinya itu ia membatalkan itu. Ia kata perlahan, asal hatimu ditukar menjadi hatiku, kita pasti akan menginsahfinya dengan baik. Suami istri ada bagaikan satu tubuh, dua hati menjadi satu dari itu apa perlunya hati kita ditukar lagi. Bok Lin sudah membuka mulutnya, hampir tertawa, baiknya kakaknya keburu mendelik matuk kepadanya, lah jadi berdiam. Kau telah pergi ke Chong San dan dapat menemui Su Hu, berkata Bok Yan. Habis kau dengar kabar apa lagi? Baru tahun yang lalu. Xiao Hou Chu telah keluar dari rumah perguruan, Seng Adi menyaut. Dia telah merantau, katanya dia sudah mulai mendapat nama. Ada apa lagi? Oh Bong Hu suami istri sudah kembali dari Kang Lam selama di Haileng mereka telah melihat Yap Seng Lin bersama Ie Sin Chu berada di antara orang banyak tengah menonton gelombang laut. Sungguh besar nyali mereka kata kengsim tanpa merasa, saking heran. Memang mereka terlalu berani Bok Yan tertawa, umpama kata mereka ketawan dan kena ditawan. Bukankah mereka bakal membualnya capai hati pada tiat Kong Chu yang mesti pergi menolonginya? Kang Sim bersenyum. Ia tahu ia tengah digodai istri itu tetapi ia tidak menjadi gusar atau kurang senang. Pada tujuh tahun dulu pernah ia menolongi Seng Lim. 2. Keluar pula. Bok Lin tidak berdiam lama bersama kakak dan iparnya itu dengan lekasi yang mengundurkan dari, maka itu Bok Yan dan Keng Sim kembali berada berduaan. Di antara sinar api mereka saling pandang. Setelah tujuh tahun hidup bersama, Rukun dan Manis, sekarang datang saatnya untuk berpisahan walaupun itu bukanlah perpisahan untuk selama-lamanya, meskipun benar Seng suami mungkin akan menerjang bahaya. Mengamar Piau bukannya suatu pekerjaan ringan. Maka itu mereka berpikir masing-masing. Beberapa saat pula lewat ketika Bok Yan berkata dengan perlahan, kau hendak membuat perjalanan, baiklah. Orang dulu pun membilang, membaca kitab selaksajilid tak sama dengan membuat perjalanan selaksali. Aku harap sedikitnya kau akan memperoleh bahan untuk membuat syair. Adik Yan, sungguh kau baik sekali, kata Keng Sim dengan terharu. Bagaimana aku beruntung mempunyai istri semacam kau. Istri itu tertawa dan berkata, Ya, sekarang ini mulutmu manis sekali, aku khawatir setelah berada di luaran, kau nanti bertemu entah lihiap siapa. Ah, adik Yan Keng Sim memotong. Kenapa kau mengucap begini? Apakah kau tidak percaya aku? Bok Yan mengulur tangannya membekap mulut suaminya itu. Aku cuma main-main, katanya. Mustahil aku tidak percaya kau? Nah, sekarang pergilah kau tidur, aku akan mempersiapkan segala keperluanmu. Suami itu mengangguk. Biarlah aku pergi berlatih sama di, kata dia. Hendak aku lihat apakah aku telah tidak menterlantarkan latihanku. Istri itu mengangguk, walaupun sebenarnya hatinya kurang tenteram. Keng Sim pergi ke kamar latihannya, di sana ia duduk bersama di, seperti istrinya, hatinya pun berpikir. Mereka bakal berpisahan entah untuk berapa lama, dari itu, sulit untuknya mententeramkan hatinya. Ia juga memikirkan soal perampasan hadiah untuk Kaisar itu. Hadiah pelbagai provinsi kena dirampas di tengah jalan, benarlah ini ada soal yang menggemparkan seluruh negeri, demikian pikirnya. Apakah Ie Sin Chu dan Yap Seng Lim ambil bagian dalam urusan ini? Dan bagaimana dengan buruku, yang tidak ketahuan di mana adanya? Apakah Suhu pun ada sangkut pautnya? Pada 30 tahun dulu, Suhu pernah mencuri pedang di Istana Kaisar. Dengan memikirkan Sin Chu, kunma ini jadi ngelamun. Entah Sin Chu masih memikirkan aku atau tidak. Demikian otaknya kacau. Karena ini latihan jadi terganggu. Sudah 7 tahun ia seperti terkeram di dalam kunmahu, tidak heran kalau ia seperti putus hubungannya dengan dunia luar. Maka itu sekarang yang ia bakal keluar pula hatinya ruwet berbareng bergoncang, bergoncang karena kegembiraan. Ia mengharap nanti dapat bertemu sama Sin Chu. Pengah ia berpikir banyak itu, Keng Sim mendapat dengar suara berkelisik di atas genteng, di atas wuhungan. Inilah orang yang membuat perjalanan malam, pikirnya. Ah, ia berkepandayan tak rendah. Siapakah ia? Mau apa ia datang kemari? Kaget dan heran. Keng Sim bersedia untuk berbangkit. Hendak ia pergi keluar, untuk melihat orang itu. Adakah dia orang jahat atau orang yang dikenal? Demikian ia berpikir terus. Di saat menantu hertok ini hendak berlompat keluar jendela, tiba-tiba ia mendengar satu suara sambaran senjata rahasia, disusul sama senjata rahasianya sendiri, yang mengasih lihat cahaya gemerlap, lalu disusul pula dengan suaranya senjata itu nancap di meja. Segera Keng Sim maju untuk mencabut senjata itu, ialah sebuah pisau belati, yang ujungnya diberikutkan sehelai kertas. Siapakah main-main sama aku? Ia berpikir. Inilah kebiasaan orang Kang Ou mengirim surat dengan perantaraan pisau belati. Tanpa memperhatikan dulu kertas itu. Keng Sim menjejak dengan kakinya, untuk mencelat ke jendela, guna berlompat keluar, maksudnya ialah buat melihat siapa orang itu. Ketika ia tiba di luar ia hanya dapat melihat suatu bayangan tubuh, yang melesat melintasi gunung-gunungan. Samar-samar ia menampak punggungnya seorang perempuan, mungkin seorang wanita muda. Sin cu demikian hendak ia berseru atau di saat yang tepat, ia dapat membatalkan niatnya memanggil itu. Ia mendapat kenyataan, bayangan itu bertubuh kecil dan kurus, tak miripnya dengan potongan tubuhnya nona iei. Ah benar-benar aku gila sejenak kemudian ia berpikir pula. Rupanya karena aku sangat memikirkan dia lantas aku menduga sembarangan. Tetapi, siapakah dia? Apa perlunya dia mengirim surat secara begini padaku? Ia berpikir lagi, menerka-nerka itu surat dan pisaunya. Ia mengingat-ingat wanita, yang mirip dengan bayangan itu, tetapi ia tidak berhasil mengingatnya siapa juga. Karena ini, ia lantas lari ke arah gunung-gunung itu, untuk menyusul. Aku mesti lewati dia, pikirnya lebih jauh selagi ia mendekati. Ia hendak pegat orang itu. Atau mendadak ia mendengar, Kengsim. Kengsim itulah suara panggilannya Bokyan, Seng Istri. Suara datangnya dari atas loteng dan agaknya putri kokong itu dalam keadaan kaget. Ia ia menyahuti, lekas dan keras. Justeru itu bayangan yang ia kejar itu terlihat mencelat naik ke atas batu tayo. Cio di sebelah depan, gerakannya sangat lincah, lantas dia naik di tembok dari mana terdengar suara tertawanya, tertawa geli. Heran, kata Kengsim di dalam hatinya. Sekarang ia dapat melihat terlebih tegas. Paling banyak dia baru berumur 15 tahun, kenapa ilmu ringan tubuhnya sudah begini mahir? Baru beberapa tahun aku menyekap diri, tidak taunya dalam dunia kangung telah muncul orang-orang baru. Ketika itu bayangan itu telah lenyap, maka Kengsim yang tidak mengejar lebih jauh bahkan ia pun tidak lantas menghampirkan istrinya, lantas periksa pisau belati di tangannya, untuk melihat suratnya. Di kertas itu ada kedapatan enam baris huruf. Dengan suara tak terdengar, Kengsim membaca. Hari mau mengaung, Macan tutul menerum burung hang berbunyi di lembah sunyi. Mulut harimau berbelas kasihan Macan tutul keramat mendeliki meta. Kalau lancang memasuki dunia sungai telaga. Menoleh kembali itu artinya bahagia. Dua baris yang paling belakang itu terang berarti nasihat untuk Kengsim supaya ia jangan sembarangan memasuki dunia sungai telaga, dunia kangung atau Lebih tegas lagi, ia dilarang mengantar Piau yang berupa hadiah bingkisan untuk Kaisar. Hanya tentang dua baris paling atas di mana ada disebut-sebut Harimau, Macan tutul dan burung hang, entahlah itu diartikan tiga orang atau bukan. Dan, apa artinya dua baris yang di tengah itu? Kenapa disebut mulut harimau berbelas kasihan dan Macan tutul mendeliki meta? Karena mesti berpikir, Kengsim berdiri diam, hingga ia tidak segera pergi kepada istrinya. Di lain pihak, Bokyan sudah lantas tiba padanya. Kengsim, ada terjadi apakah? Tanya istri itu lagu suaranya menandakan hatinya berkhawatir. Tidak apa-apa, Seng suami menyahut sambil bersenyum. Surat dan pisau belati itu ia telah lantas simpan. Habis bersama di, aku mencoba berlatih berlari pesat. Seingatnya belum pernah Kengsim mendusai istrinya, inilah yang penama kali dan ia lakukannya pun dengan terpaksa. Kalau Bokyan ketahui tentang adanya si orang-orang jalan malam, tidak banyak sedikit mesti istri itu berkhawatir, bahkan bisa terjadi ia bakal dicegah keberangkatannya. Walaupun ada itu nasihat, ia tidak memikir untuk membatalkan niatnya. Mendengar jawaban suaminya, istri yang manis itu tertawa. Kau tidak mengabaikan ilmu mu ringan tubuh, aku sebaliknya, hatiku jadi semakin kecil katanya. Maka itu ingatlah holahmu, nanti di waktu kau mengantar bingkisan ke kota raja umpama kata di tengah jalan kau bertemu orang jahat, jikalau jumlah mereka lebih besar, jangan. Kau lawan mereka itu lebih baik barang hilang daripada kau menempuh bahaya. Itulah urusan kaum Kangou, adiku, sahut Kengsim menghibur. Aku tahu apa yang aku harus lakukan, kau baiklah jangan khawatir, kau tetapkan saja hatimu. Bok yang percaya suaminya ini, maka ia tidak membilang apa-apa lagi hanya ia ajak Seng suami pulang. Besoknya pagi, Kengsim pergi menemui Bok Kokong, mentuanya. Ia sudah menduga, ada kemungkinan ia mesti omong banyak, untuk memujuki mentua itu. Di luar dugaannya, ia menghadapi kejadian yang melegakan hatinya. Dengan segala senang hati mertuanya itu memberikan perkenannya. Nyatanya ialah tadi pagi-pagi. Bok Lin sudah menghadap ayahnya itu, untuk membicarakan urusan mengantar bingkisan itu. Ia minta supaya cihunya yaitu Kengsim, diizinkan pergi melindungi, dengan ia turut bersama. Memang mulanya Bok Kokong berkeberatan, tetapi setelah ia ingat, bingkisan toh mesti dikirim, ia tidak menentangi lagi putranya itu. Ia tahu Kengsim gagah, karena mana, ia mendapat seru paharapan. Bagaimana bagusandai kata? Kengsim berhasil tiba di kota raja dengan tidak kurang suatu apa. Tentu raja melihatnya dan akan menghargai menantunya itu. Pula, setelah putranya mulai meningkat usianya, pantaslah putra ini membuat perjalanan, guna mencari pengalaman. Bok Lin adalah putra satu-satunya, yang di belakang hari bakal mewariskan kedudukannya sebagai Kokong. Sudah selayaknya saja apabila Seng Putra dapat menghadap Kaisar. Lain ketika baik sebagai ini sukar dicarinya satu hal lain lagi ialah Kokong ini tidak menghuatirkan keselamatan putranya itu. Bukankah, sebegitu jauh diketahui, penjahat cuma merampas bingkisan, tidak mengganggu jiwa? Ada baiknya Seng Putra bisa tiba di kota raja. Syukur kalau bingkisan sampai dengan selamat. Kalau tidak, tidak apa hilang barang berharga, ia toh tidak bakal dipersalahkan. Bukankah ia sudah mengirim bingkisan? Ini saja sudah bukti kuat yang ia menjunjung dan menghargai junjungannya itu. Oleh karena ia berpikir begini, Bok Kokong jadi bersependapat dengan putrinya, bingkisan boleh hilang asal diri selamat. Demikian, setelah memberikan izinnya, Bok Kokong lantas memberi pesan dan nasihatnya pada mantunya. Ia bilang bahwa bingkisan sudah disiapkan rapi, dari itu besok dapat mantu dan putranya itu mulai berangkat. Keng Simgerang bukan main habis mengucap terima kasih, ia lantas mengundurkan diri katanya untuk siap sedia. Di luar ia bertemu Bok Lin Seng Ipar sudah lantas menarik ia ke samping. Cihu, tadi malam aku menemui kejadian yang aneh demikian kata-katanya yang pertama. Dan tanpa menantikan orang menanya jelas, ia merogok kesakunya akan menarik keluar sebatang pisau belati pada mana ada terlampir sehelai kertas. Ia angsurkan itu. Keng Sim menyambuti. Ia tidak usah memeriksa lama akan mendapatkan pisau itu sama dengan pisau belati yang semalam ia terima. Kiranya tadi malam kau bertemu seorang nona muda belia yang meninggalkan kau pisau belati ini berikut surat, katanya. Bok Lin terkejut. Apa? Cihu tanyanya. Kenapa kau ketahui itu? Benarkah nona itu seorang yang masih muda belia? Cantikah dia? Memang, pengalaman putra kokong itu tadi malam sama dengan pengalamannya Keng Sim. Ia pun sudah lari-lari keluar untuk mengejar, tetapi karena ia kalah lincah, tidak dapat ia menyandak. Ia melainkan melihat punggung orang, bayangan orang itu lenyap di tempat gelap, hingga tak dapat ia mengenali orang pria atau wanita. Cantik, sungguh cantik menyahut Keng Sim untuk menggoda. Agaknya bok Lin girang sekali. Ia pun meninggalkan syair katanya pula. Aku tahu, kata Keng Sim, memotong. Tidak usah kau keluarkan, aku sudah tahu bunyinya, dan ia membacakan syair itu, yang ia ingat di luar kepala. Putra kokong itu tercengang. Hasru ia sesaat kemudian. Kau pun tentunya menerima pisau dan surat sama seperti aku. Keng Sim mengangguk. Ya. Dan ia menasihati aku untuk jangan membuat perjalanan mengantar bingkisan itu, ia menerangkan. Adik Lin, kau takut atau tidak? Sungguh menarik. Sungguh menarik berseni orang yang ditanya, yang tidak menjawab apa yang ditanyakan. Apakah yang menarik hati menanya Keng Sim, tertawa. Ia menduga orang tergila-gila si nona tukang keluar malam itu. Sebab si perampas piau hadiah untuk kaisar itu, suatu hal yang menggemparkan dunia, adalah seorang nona sahut si anak muda. Atau, kalau toh si perampas bukannya dia, dia mesti salah satu orang yang turut ambil bagian. Tidakkah menarik yang satu nona dapat merobohkan orang-orang kosan pilihan dari pelbagai provinsi itu? Mendengar begitu, Keng Sim tertawa. Ha, kau lupa satu hal engku yang baik. Ia berkata. Kau lupa bahwa semua perampasan telah terjadi di dalam wilayah provinsi Hoopak. Umpama benar nona itu turut di dalam perampasan itu, bagaimana dia dapat dengan begini lekas tiba di inlam sini untuk mengirimkan nasihatnya itu yang berupa pisau belati dan syair? Lagi pula sebenarnya hal itu tidak perlu sama sekali. Bok Lin berdiam. Ia berpikir. Habis, katanya kemudian, apa artinya ia mengirim surat menasihati kita jangan mengantar piau itu? Aku tidak dapat berlaku sebagai kau, ada jawabannya Seng Chiu, kau menduga-duga saja. Aku tidak dapat membeda pikiran orang. Mukanya putera kokong itu menjadi merah. Tapi tidak lama, ia tertawa pula. Sungguh aneh katanya. Belum lagi kita berangkat, kita sudah menghadapi kejadian aneh ini. Maka itu di belakang hari, sesudah merantau, entah kita bakal menemui berapa banyak orang aneh dan urusan yang tidak-tidak. Walaupun demikian, aku percaya, seandai kita tidak dapat mengantar barang sampai di kota raja, sedikitnya matu kita bakal terbuka. Tidakkah itu akan jadi sangat menarik hati? Sifatnya putera kokong ini beda dengan sifat kakaknya, kalau Seng kakak puas akan kedudukannya yang sekarang ini cukup segala apa, penghidupan tak kekurangan, derajah tinggi, Seng adik bercita-cita, ia dapat berkhayal, tak suka diam saja, bahkan ia ketarik sama segala apa yang aneh. Inipun sebabnya kenapa sebagai Siao Kong Tia ialah kokong cilik, ia minta ayahnya mengijankan ia pergi ke kota raja, bahkan ia tak jerikan kisikan pisau belati dan syair dari nona yang tidak dikenal itu. Keng Sim tidak dapat menemani lama-lama iparnya itu, maka sampai di situ mereka berpisahan. Ia balik dengan lekas kepada istrinya untuk menyampaikan kabar girang yang kokong sudah meluluskan permintaannya, guna bersiap terlebih jauh. Juga boklin perlu berkemas. Besoknya, bokkokong benar telah menyiapkan bingkisannya untuk keraja, ialah sebuah giyok jiee 12 butir mutiara yebengcu serta sepotong batu marmer yang atasnya ada lukisannya yang wajar, seperti juga ukirannya orang pandai. Batu semacam ini, dalam beberapa ratus, tak ada sebuah juga, dari itu dapat dimengerti harganya yang tak terkirakan, sebagaimana. Harga giyok jiee dan mutiara itu pun mirip dengan harganya sebuah kota. Untuk berlaku hati-hati, bokkokong titahkan rombongan pengantar bingkisan ini bukan berangkat seperti kantor piyau kiok lagi mengantar piyau yang berharga, hanya kengsim dan boklin, puteranya itu, diperintah menyamar sebagai mahasiswa yang hendak pergi ke kota raja untuk turut dalam ujian ilmu surat. Dua guru silat, atau pahlawan, dimestikan menyamar sebagai buddha atau kacungnya dua mahasiswa itu, dan mereka mesti memikul peti yang termuatkan pakaian dan buku. Ketiga barang berharga itu dicampur di dalam peti buku. Kedua pahlawan itu ialah Tiopo dan Yogi, mereka tidak lihai tetapi luas pengetahuannya mengenai dunia kanggo. Demikianlah kengsim berempat pamitan dari kokong semua, untuk meninggalkan kota Kunbeng, guna memulai dengan perjalanannya ke kota raja. Jalanan yang diambil bukan jalanan yang memasuki Provinsi Sucuan terus ke Siamsai, terus lagi ke Ho'olam, akan tiba di Ho'opak hanya jalanan lain ialah jalanan dari Provinsi Kwi Chiu ke Kwi Sai dan Kwi Tang sepanjang pesisir laut, sampai di Provinsi Ho'opak. Jalanan yang diambil itu ada banyak pegunungannya, tetapi di situ telah disiapkan sesuatu untuk menggampangi perjalanan. Di sepanjang jalan Bokli nampak gembira sekali. Ia tidak kenal takut, bahkan ia bersedia andai kata ada orang jahat yang hendak memegat, untuk merampas bingkisan di bawah perlindungannya itu. Hari lewat hari, ia tetap bergembira. Selama sepuluh hari, jangan kata begal besar, begal kecil pun tak ada di tengah jalan itu. Setelah ini, selagi kedua pahlawan gerang bukan main, Boklin sebaliknya menjadi lenyap kegembiraannya. Pada suatu hari tibalah mereka ditapal batas Inlam dan Kwi Chiu, di tempat yang disebut Kecamatan Tianwo. Di situ Yogi, yang menghela nafas lega, berkata, untuk Kwi Chiu, jalanan di sini paling sukar, banyak orang jahatnya. Di sini termasuk wilayah suku bangsa Biau. Syukur sampai sebegitu jauh kita tidak nampak halangan apa-apa. Selewatnya Kwi Sai, kita akan sampai di Kwi Tang. Di Kwi Tang ini gubernur jenderalnya adalah sahabat Kong Tia. Di harian kita mau berangkat, gubernur jenderal itu telah mengasih warta pada Kong Tia bahwa bingkisan dari Kwi Chiu dan Kwi Sai sudah sampai di Kwi Chiu dan tengah menantikan rombongan dari Inlam ini, untuk nanti dari Kwi Chiu mereka berangkat bersama menuju lebih jauh ke kota Raja. Kitalah yang diminta suka berangkat bersama-sama. Dari itu, tinggal sedikit lagi maka keempat rombongan akan bertemu dan berkumpul. Dengan jalan bersama, kita tak usah takuti lagi segala orang jahat. Fui Bok Ling mengasih dengar suaranya apabila ia telah mendengar perkataannya pahlawan itu. Kenapa kamu bernyali kecil sekali? Kenapa kamu mau mengharapi bantuan tenaga lain orang? Oh Siau Kong Tia, kata Tiopo tertawa. Untuk kami-kami cuma mengharapi barang sampai di kota Raja dengan tidak kurang suatu apa dengan begitu kau bakal jadi siung-hiong kecil. Selama di dalam perjalanan, kami minta dengan sangat janganlah Siau Kong Tia membawa tingkah temberang. Anak muda itu lagi tidak gembira. Ia tidak mau melayani bicara. Maka mereka berjalan terus. Di waktu maghrib, mereka sudah mendekati kota kecamatan tinggal kira-kira 60 li lebih. Kedua pahlawan mengusulkan untuk singgah, supaya mereka tak usah jalan malam. Usul itu diterima baik. Begitulah mereka mondok di sebuah dusun di situ di mana ada pondokan dengan tiga kamar atas kamar yang satu sudah ada penyewanya. Bok Lin mengajaki kengsim mengambil sebuah kamar, sebuah kamar lagi buat kedua pahlawan, tetapi mereka ini menyamar sebagai budak, mereka pun ingin leluasa menjaga Piau, mereka mengalah, dari itu mereka minta sebuah kamar bawah saja. Habis bersantap sore, orang hendak lantas beristirahat. Justeru itu, di luar terdengar berisiknya suara kuda meringkek dan orang bicara, kemudian terlihat masuknya serombongan orang yang membawa bendera dari kantor sunbu Provinsi Kwi Chiu. Mereka itu hendak menumpang bermalam, jumlah mereka belasan. Orang yang menjadi kepala ialah seorang Biau Wasli, tubuhnya tinggi dan besar, dan danannya ialah seragam militer kelas 4. Kelihatannya ia keren dan garang. Begitulah setibanya di dalam, ia mengasih dengar suaranya yang nyaring, pemilik pondokan, lekas bersihkan kamar atas untuk kami beramai. Pemilik pondokan muncul dengan lantas, terus dia menekuk lututnya. Kamar kami cuma 3, 2 sudah ada yang isi, tinggal yang satu lagi, ia berkata, menerangkan. Hamba mohon taijin suka maklum saja. Pembesar Biau itu benar-benar garang. Peduli apa aku dengan tetamu-tetamu itu. Bentaknya, suruh mereka pergi. Hebat ini pembesar cilik kata Bok Lin Keng Sim tidak memilang apa-apa, hanya ia mengintai di sela pintu. Ia terkejut setelah ia melihat si pembesar bangsa Biau itu, sebab ia kenali orang adalah peantian lo murid kepala dari Cihai Etojin. Ia tahu dia gagah, sedang pada belasan tahun yang lalu bahkan Yang Cong Hei, adik seperguruannya, terhitung satu di antara Sutai Kiem Kek empat ahli silat pedang yang terbesar, yang namanya sama kesohornya seperti nama Tio Tan Hong, O Bong Hu dan Cio Keng Tu. Sebagai kakak seperguruan, orang bilang, dia lebih lihai daripada Yang Cong Hei. Ia pernah ketemu peantian lo ini di gunung Ciat Hei Enya di Hang Ciu ketika dia membantui Yang Cong Hei dan rombongannya hendak menangkap Hap Seng Lin, itu waktu dia telah dua kali digaplok Xiao Hou Chu, siapa berbuat begitu atas titahnya Tio Tan Hong? Tentu sekali. Peantian lo sebaliknya tidak mengenali ianya. Melihat murid Cih Hei E ini, Keng Sim jadi heran sekali. Kenapa Jahanam ini memangku pangkat militer ya tanya dirinya sendiri. Dengan mengandali pengaruh adik seperguruannya, dia dapat menjadi pahlawan kelas satu di dalam istana, kenapa sekarang dia lebih suka jadi opsir. Kelas empat, menjadi orang sebawahan di kantor sunbu di Kuciu? Di belakang peantian lo ada seorang yang romanya luar biasa, macamnya seperti orang asing akan tetapi dendanannya seperti orang biau, sedang di kedua lengannya ada digantungi lima buah kelenengan perak, selagi dia berjalan, kelenengan itu berbunyi memperdengarkan suaranya. Dialah tentu bonggo ancu, adik seperguruan dari peantian lo, kata Keng Sim dalam hatinya. Ia telah mendengar dari sin cu halnya si Yau Hau Chu di wilayah orang biau ditipu hingga menikah sebab muridnya Chi Hei E To Jin ingin mempelajari ilmu yoga dari bocah itu. Bonggo ancu ini beribu orang biau dan berbapak orang asing, maka juga demikian macamnya dan dandanannya. Di belakang bonggo ancu ada dua opsir kelas tujuh, sebagaimana ternyata dari seragam mereka. Mereka ini masing-masing memondong sebuah peti besi ukuran sekaki persegi, rupanya peti itu berat sekali, sebab jalannya mereka seperti setindak demi setindak. Keng Sim lantas menduga, isinya peti mesti logam sebangsa emas dan jumlahnya banyak. Dia berpangkat rendah tetapi tugasnya pasti sama dengan tugas kita, kata si anak muda kepada Bok Linia bicara perlahan sambil tertawa. Putera kokong itu tidak mengerti maksud orang. Siapa sejalan dengannya katanya. Apakah kau artikan mereka pun hendak pergi ke kota raja? Keng Sim tertawa, ia tidak menyahuti. Ia lebih memperhatikan suasana di luar. Ia ingat pada kejadian sepuluh tahun dulu ketika Cihai Etojin dan kawan-kawannya pergi ke Chongsan di tali di mana dia hendak mengadu pedang dengan Hianki Itsu. Tetapi dia dikalahkan murid-muridnya Hianki sedang setahun kemudian, yang Chonghei, kena dipecundangi Ho Tiantou, ahli pedang dari Tiansan hingga Chonghei kehilangan juga pedangnya, karena mana saking malu orang Shi yang ini meletakkan jabatannya sebagai Chongkoan Istana Kaisar dan ikut guru dan kakak seperguruannya pulang ke gunungnya untuk belajar lebih jauh. Adalah sekarang, setelah lewat beberapa tahun, mereka itu mulai bergerak pula. Kebetulan sekali Sun Bu dari Kui Chiu hendak mengantar bingkisan untuk Kaisar dan lagi mencari orang Kosin sebagai pengantarnya. Chonghei ketahui hal itu tetapi kesehatannya belum pulih, maka ia ajukan Poan Tianlo. Poan Tianlo ada orang biau, orang biau biasanya tidak suka memangku pangkat, tetapi Tianlo beda dari kebanyakan orang bangsanya itu, sudah kurang pikir, ia pun ingin sekali menjabat pangkat, tidak heran, dengan datangnya ini saat baik ia lantas terima usulnya Chonghei, hingga kejadian ia bekerja pada Sun Bu. Sebagai permulaan, ia dikasih kedudukan tingkat keempat. Ia percaya, dengan kepandainya itu, ia bakal tiba dengan selamat di kota raja bersama harta yang berada di bawah perlindungannya itu. Ia telah membayangi, bagaimana namanya jadi kesohor setibanya ia di kota raja, bagaimana ia akan naik pangkat. Untuk kepergiannya ini ia ajak bonggo Ancu bersama. Hanya, dasar orang kurang pikir, di sepanjang jalan dia berlaku. Temberang demikian sudah terjadi, di tempat penginapan ini dia bersikap bengis terhadap pemilik pondokan. Aku tidak peduli mereka siapa katanya keren. Suruh mereka pergi. Tetapi, tai jin, kata tuan rumah sambil berlutut dan mengangguk-angguk, suaranya pun menggetar. Bagi kami pemilik pondokan, tetamu ada bagaikan ayah dan ibu kami, yang memberi kami makan dan pakai. Ini, ini. Hektometer bersuara puan Tianlo, yang tidak perdulikan keberatan orang, bahkan kakinya lantas melayang kepada tuan rumah itu. Dia pun berseru, anak kamu boleh turun tangan sendiri. Boklin mendongkol sekali. Justeru itu pintu kamarnya menjeblak dan dua orang serdadu nerobos masuk. Ia menjadi gusar bukan main. Ia menyambuti mereka, setelah mencekal, ia lemparkan mereka keluar kamar. Bonggo Ancu yang mengikuti kedua serdadu itu, mendapat lihat mereka dilemparkan terpelanting, ia jadi murka. Lantas ia lompat maju. Tapi ia segera menjadi haran. Sebab di depannya ia melihat seorang muda belia yang cakap romannya, yang dandan sebagai anak sekolah, melainkan wajah orang nampak keren. Apakah di sini orang dapat main gila? Mana wet negara, hukum negara demikian suara si anak muda, ialah Boklin, habis dia melontarkan dua serdadu itu. Sebagai siau kongtia, hertok cilik, dia mempunyai juga keangkarannya seorang pangeran. Bonggo Ancu tercengang. Tapi ia berada di depan orang-orangnya, ia malu kalau ia tidak beraksi terus. Ia pun sudah biasa berlaku galak dan garang. Maka ia kata dengan tertawa dingin, di sini wet negara, hukum negara, padaku sambil berkata, ia menggeraki kedua tangannya, diulur ke arah si anak muda, untuk menyambar anak muda itu. Boklin berontak untuk meloloskan dirinya. Ia menggunakan tipu silat melepaskan bunga meloloskan pakaian perang, ia pernah belajar silat dari Tan Hong, ilmu silatnya itu tidak sembarang, tetapi dibanding sama Bonggo Ancu ia masih kalah jauh. Maka itu, tak dapat ia merontak meloloskan dirinya. Cekalan lawan kuat bagaikan jepitan besi. Tial Keng Sim menyaksikan itu, ia bersenyum, sembari bersenyum, ia bertindak keluar. Terus ia menjurah kepada Bonggo Ancu Seraya berkata, seorang budiman, dia menggeraki mulutnya, tidak tangannya jikalau tai jin hendak ada bicara silahkan bicara dengan baik-baik. Segala macam urusan masih dapat didamaikan. Belum lagi perkataan ini diucapkan habis, mendadak Bonggo Ancu menjerit, cekalannya terlepas menyusul mana, Boklin sudah lantas mengayun tinjunya ke arah muka lawannya itu, mengeluarkan tangan kirinya, untuk mencegah, sedang dengan tangan kanannya, ia menahan Bonggo Ancu. Segala apa dapat dibicarakan dengan baik-baik, katanya pula, bersenyum. Dengan memandang mukaku, aku minta tuan berdua sudilah menahan tangan kamu, ia bicara kepada dua Go Ancu dan Boklin Go Ancu mendorong orang yang menghalanginya itu, ia tidak dapat menolak tangan orang, tubuh siapapun tidak bergeming. Ia juga merasakan tangannya sakit. Lekas-lekas ia tunduk, untuk melihatnya. Di luar tahunya, telapakan tangannya telah terluka tergores. Ia tidak merasa bahwa tadi, selagi kengsim menjurah kepadanya, tangan si anak muda telah menyentuh tangannya itu, kukunya menggoresnya. Ia menjadi kaget berbareng gusar. Kau siapa ia membentak. Sementara itu Po Antian Lo kaget di dalam hatinya ia rada sembrono tetapi ia lebih lihai daripada adik seperguruannya itu dengan matanya yang tajam. Ia bisa melihat kengsim mestinya lihai, cuma romannya saja kengsim seperti anak sekolah yang lemah. Ia pikir. Rasanya aku pun belum tentu dapat mengalahkan dia. Tengah Po Antian Lo bersangsi, kengsim sudah tak menghalangi lagi tangannya Bong Go Ancu. Ia membungkuk dan berkata pula, aku adalah Syu Chai miskin yang mau pergi ke kota raja untuk turut dalam ujian, kalau sekarang Tai Jin mengusir aku, celakalah aku ini. Aku tidak punya uang untuk menyewa kamar di lain pondokan, bahkan mungkin aku bakal tidak mendapati lainnya pondokan lagi. Di samping itu aku bangsa anak sekolah, tidak dapat aku tidur di udara terbuka, maka itu, aku minta Sukalah Tai Jin mengasihani aku dan memaafkannya. Po Antian Lo melirik si anak muda, lalu mendahului Go Ancu, ia berkata, dengan memandangka satu Syu Chai, baiklah, kami tidak usir padamu. Ia terus menoleh kepada dua opsi rendah lainnya, ia kata, lekas bereskan itu dua kamar, sore ini biarlah kita tidur sedapatnya. Bo Klein mengawasi orang dengan mat mendelik tandanya ia masih panas hatinya. Adik Klein, jangan kita menerbitkan gara-gara, kengsim membujuk, perlahan. Ia menarik tangan orang, untuk diajak masuk. Meski begitu, ia tidak merapati pintu, untuk melihat apa yang masih dapat terjadi. Bong Go Ancu masih mendongkol, ia menghampirkan kamar yang kedua dan menendangnya, setelah pintu menjeblak dua opsi rendahan yang dititahkan Po Antian Lo lantas saja norobos masuk tanpa perdulikan siapa yang berada di dalam kamar itu. Tiba-tiba dari dalam kamar itu terdengar suara plak-plok beruntun-runtun kemudian terlihat dua nona muda belia berlompat keluar, gerakannya sangat sebat. Belum orang sempat mengawasi padanya, mereka sudah sampai kepada Bong Go Ancu, lalu tahu-tahu plak-plok. Plak-plok terdengarlah suaranya ring, atau si orang galak itu kena digaplok empat kali oleh mereka itu mengenai kupingnya, menyusul mana, mereka memutar tubuh, untuk menendang kedua opsi rendah itu hingga keduanya terpelanting setombak jauhnya. Keng Sim melihat itu semua, ia kaget dan heran. Kedua nona muda itu dandan serupa, baju mereka berwarna kuning gading, rambut di kedua pinggirannya dibikin model kupu-kupu. Mereka bertubuh kurus. Satu di antaranya, mirip dengan potongan tubuh si nona yang meninggalkan pisau belati berikut surat. Bong Go Ancu bukanlah seorang lemah, akan tetapi datangnya serangan sangat mendadak dan cepat luar biasa, maka itu ia menjadi kurban gaplokan berantai itu. Tentu sekali ia menjadi murka bukan buatan. Dalam murkanya segera ia menyerang dengan pukulannya ilmu silato asut paichiu. Bahwa pukulan ini hebat sudah bisa diduga dari menyambarnya angin yang keras sekali. Kedua nona itu tidak takut, bahkan mereka saling memandang dan tertawa. Kata yang satunya, apakah kau hendak menghina orang dengan mengandali saja tenaga kerbaumu? Hektometer. Diserang hebat, mereka lantas perlihatkan kelincahan mereka. Senantiasa mereka main berkelit indah gerakannya, bagaikan kupu-kupu selang-seling di antara bunga-bunga atau cecapung memain di air. Ruang sempit dan di situ pun ada kursi meja akan tetapi mereka masih dapat bergerak dengan leluasa. Mereka tidak mau berada berduaan saja, selalu mereka memisahkan diri, tubuh mereka licin seperti ikan berenang pergi datang di dalam air. Sia-sia belaka bonggo ancu mengeluarkan seluruh kepandayanya, ia tidak memperoleh hasil, bahkan melanggar saja ujung baju si nona-nona, ia tidak mampu. Selakanya ialah kalau ia diserang berbareng dari kiri dan kanan. Saking sengitnya, ia tendang kursi meja hingga jadi jumpalitan, dengan begitu ia membuatnya ruang jadi lebih lega sedikit. Tetapi juga sekarang ini, ia tidak berhasil menghajar nona-nona itu, yang tetap berlaku lincah, hingga akhirnya ialah yang matanya kabur dan kepalanya pusing. Po antian lo menyaksikan itu dengan masgul. Sute, kau mundur. Akhirnya ia berkata, kakak seperguruan ini belum menutup mulut, ah, atau kupingnya mendengar suara plak-plok dua kali, suaranya nyaring-nyaring halus. Sebab bonggo ancu kembali kena digaplok di kiri dan kanan. Siapa guru kamu po antian lo menanya nyaring? Apakah orang berkelahi mesti mencari gurnya? Balik tanya nona yang di sebelah kiri. Nona yang di kanan tertawa, ia berkata, apakah kau hendak memperdayai kami supaya kami mencari guru kami, supaya kamu dapat ketika untuk lari mengangkat kaki? Haha, jikalau kau tidak berani, ya sudah saja, cukup asal kamu mengaturkan maaf sambil berlutut dan mengangguk-angguk tiga kali. Ingat, kamu mesti membungkuk hingga kepalamu mengenai batu dan berbunyi nyaring. Potian lo tidak niat memancing nona-nona itu, ia hanya hendak mengetahui guru orang, guru yang lihai mestinya. Dengan mengajukan pertanyaan, ia tidak berbuat sembrono, ia bisa menyingkirkan kerutan di belakang hari. Maka adalah di luar sangkaannya ia pun dipermainkan nona-nona itu hingga ia menjadi gusar. Dengan lantas ia mengulur kedua tangannya, semua sepuluh jarinya dibuka, untuk menjembak. Kuat sepuluh jarinya itu, kuat seperti gaotan. Dengan satu gerakan burung hang menggoyang kepala, nona yang dikiri lompat ke samping, lalu dari situ ia maju untuk menggaplok. Ia berkelit lincah sekali, ia pun menyerang dengan dasyat. Ia percaya dengan kelitannya itu ia akan berhasil menyelamatkan dirinya. Dan ia benar-benar berhasil. Hanya ketika ia membalas menyerang, kesudahannya ia kaget luar biasa. Selagi ia menduga, musuh tidak bakal bisa menyambar pula padanya, sekonyong-konyong tangan lawan sampai kepadanya. Aneh gerakannya puan Tianlo tangannya seperti terulur lebih panjang daripada semestinya. Pasti si nona tidak ketahui kepandayan orang itu kepandayan yang menjadi warisan istimewa dari Cihai Etojin. Itulah yang dinamakan Tongpek Wan Kang, atau ilmu silat orang hutan tangan panjang. Syukur untuk si nona ia tidak menjadi gugup, ia lantas menyingkirkan diri. Sedang kawannya, si nona di sebelah kanan, membarengi menyerang dengan Dewi mengantar anak, yang disusul sama serangan bidadari melemparkan torak, tangan dan jari tangannya menyerang berbareng. Poan Tianlo repot juga, dari itu tak sempat ia menyerang terus pada si nona di sebelah kiri itu, hingga nona itu dapat membebaskan diri. Kedua nona itu, setelah bebas dari ancaman berbahaya, pada tertawa. Kau nyata terlebih pandai daripada si tolol dan gerubuk itu kata mereka, menggoda, sikapnya jenaka. Hanya meski demikian, selanjutnya mereka tidak mau apa seperti tadinya. Menghadapi lawan yang koson, mereka berlaku waspada. Kembali mereka menggunakan kelincahan tubuh mereka, kelit sana dan kelit sini. Mulanya Poan Tianlo menelat adik seperguruannya, ia menggunakan kekerasan, ia menggunakan tenaga dari Toa Sut Pai Chiu, habis itu, ia mengubah itu, ia menggunakan jurus-jurus dari Kim Naho At, untuk dapat menangkap kedua nona itu. Ia menang tenaga dalam dari bonggo ancu, ia bisa berkelahi dengan ulat. Demikian sudah terjadi, kedua nona kena didesak, hingga mereka dapat membela diri, tidak bisa mereka melakukan penyerangan membalas. Pikirannya Tiat Kengsim bersamaan dengan pikirannya Poan Tianlo. Yang paling penting ialah melindungi bingkisan hingga di kota raja dengan tidak kurang suatu apa. Di belakang hari, di kota raja mereka toh bakal bertebu pula. Jadi dia tidak ingin berkelahi. Maka dia memikir untuk memperkenalkan diri, untuk menyudahi perselisehan itu. Siapa tahu, Poan Tianlo itu si gerubuk, karena murkanya, ia telah menantang, omongannya tidak menyedapkan telinga yang mendengarnya. Di sebelah itu dia dibuatnya panas oleh kata-katanya kedua nona itu. Terpaksa dia menghunus pedangnya. Kalau begitu, berkata Kengsim, tertawa, aku harus tidak mengenal diriku, aku mohon pengajaran dari Poan Taijin, untuk beberapa jurus saja. Aku mohon sukalah Taijin berlaku murah hati. Poan Tianlo sebaliknya membentak. Boleh jikalau kita tidak turun tangan, kalau kita turun tangan juga, tidak ada soal murah hati lagi demikian suaranya yang katak. Siapa kesudian berdamai denganmu? Dia menyangka benar-benar Kengsim Jari. Tapi dia telah melihatnya orang memperlihatkan kepandainya tadi, dia mengetahui orang bukanlah musuh yang ringan. Maka dia geraki cambuknya, menyerang ke bawah dengan jurusnya Laosu Poan Kin atau pohon tua gempur akarnya, bahkan dia membulang baling terus. Tiga kali, hingga benar-benar dia tidak mau berlaku murah hati. Mau atau tidak, Kengsim mendongkol juga. Tentu sekali, ia juga ingin mempertunjuki kepandainya. Maka ketika cambuk hampir mengenai kakinya, sesudah ia berkelit beruntun dua kali ia membabat ke bawah, memapaki cambuk itu. Kengsim menggunakan pedangnya Chio Kengtu, gurunya, pedang curian dari Istana Kaisar, yang diberi nama Chihong Kiam atau pedang biang lala pedang yang tajam luar biasa, dapat menahas besi dan memutuskan rambut yang ditiupkan ke arah tajamnya. Dari itu, ketika kedua senjata bentroh, terdengarlah suara seret. Seret sedang sinarnya berkelebatan. Kesudahan dari bentrohan itu membuatnya Poan Tianlo kaget dan akhirnya menjadi gusar sekali, lah bukannya berhasil menyapu orang, hanya gigi-gigi mirip gergaji dari cambuknya itu kena dipapas putus. Sambil menjerit, ia menyerang pula dengan hebat, dengan tipu silatnya angin puyuh membuatnya pohon liu menari, cepatnya bagaikan hujan angin dasyat. Kengsim tidak perdulikan hebatnya serangan lawan, ia melawan dengan tidak kalah bengisnya. Ia menggunakan jurus hujan angin di empat penjuru, salah sebuah tipu silat dari Kengtu Kiam Hoat, ilmu pedang Kengtu, gelombang. Di antara sinarnya yang berkilauan, terdengarlah suara nyaring berirama. Kedua nona tadi lantas tertawa, tangannya ditepuk-tepuk. Merdu suara tetabuan ini, sungguh sedep didengarnya mereka memuji. Suara itu ialah suara pedang yang tajam membabat giginya cambuk, si nona-nona menganggap suara itu merdu. Untuk Poan Tianlo, suara itu sebaliknya mengiris hati. Sungguh celaka dia menjerit dalam murkanya yang sangat. Sebab hanya dalam beberapa jurus, habis sudah semua gigi cambuknya itu, semua habis terpapas pedang lawan. C.I.E. Hong Kiam tidak mengasih hati pada gigi-gigi itu. Tiat Kengsim sebaliknya tertawa. Poan Taijin, suka kau berlaku murah, bukan katanya. Poan Tianlo sebaliknya menjadi seperti kalap. Akan aku mengadu jiwa denganmu bentaknya. Dan, ia menyerang pula, dengan hebat sekali, dengan cambuknya yang sudah tidak bergigi lagi. Hebat serangan ini sebab dalam ilmu kepandayan, si Taijin memang tak ada di bawahan Kengsim. Kengsim juga tidak berani memandang enteng, dengan gigi ia membuat perlawanan, cuma sekarang ia tidak bisa berbuat seperti tadi dengan cepat meruntuhkan semua gigi cambuk. Sekarang cambuk itu, yang dimainkan dengan lincah, tak gampang untuk dibabat kutung. Cambuk itu memang terbuat dan otot-otot harimau, keras bisa keraskan lempang bagaikan. Tau iya, lunak bisa dilunakan hingga dapat dililitkan di pinggang. Pula celaka siapa kena dihajar atau dilibat. Kengsim seperti dipaksa menggunakan ilmu silat pedangnya, Kengtu Kiam Hoat itu, maka ia membuat pedangnya itu benar-benar seperti gelombang yang mengagetkan, Kengtu. Karena Ciu. Kengtu terhitung salah satu dari empat Kiam Ke, ahli silat terbesar, bisa dimengerti dia hanya berada di bawahan Tio Tan Hong. Sebagai murid, Kengsim telah paham ilmu pedang itu ditambah sama latihannya sudah tujuh atau delapan tahun, ia dapat mempergunakannya dengan mahir. Ia pun murid yang paling disayang. Di mana dua orang bagaikan berkelahi mati-matian, tidak heran pertempuran mereka jadi seru sekali, keadaan mereka pun berimbang. Maka sampai sekian lama, mereka masih sama tangguhnya, tidak ada yang mau menyerah kalah. Kedua nona nonton perkelahian belum lama, keduanya mendaki bukit, lalu mereka duduk berendeng di atas sebuah batu besar. Dari atas dengan leluasa mereka dapat memandang ke bawah, sikap mereka tenang mereka lalu merundingkan tentang dua orang yang lagi mengadu jiwa itu suara tertawa mereka saban-saban di bawah angin gunung hingga ke kupingnya si anak muda. Kengsim menjadi tidak senang hati. Aku berkelahi untuk mereka, mereka justru menjauhkan diri, katanya di dalam hati. Aku bukannya mengharap bantuan mereka, hanya aku tidak puas untuk sikapnya. Kenapa mereka menganggapnya enteng sekali kepada orang yang menolongi mereka? Poantian lo sendiri sudah mulai bingung. Sia-sia belaka desakannya itu, ia tidak berhasil mengalahkan lawannya ini, yang tadinya ia tidak pandang terlalu tinggi. Juga kengsim, ia mulai mendongkol. Dia tidak mengenal keadaan, buat apa aku menaruh belas kasihan terhadapnya ia berpikir. Maka ia berseru, ia menggeraki pedangnya hebat sekali. Ia melawan keras dengan keras. Kena ia berseru, kemudian. Ia bukannya membabat cambuk, hanya setelah cambuk lewat di atasan kepalanya, untuk mana ia mendak, selagi bangun berdiri pedangnya diarahkan ke dada orang, di jalan darah tentilong hiat. Tidak ampun lagi, Poantian lo menjerit keras, lalu tubuhnya roboh. Habis merobohkan musuhnya, yang membuatnya lega hati. Kengsim mengangkat kepala melihat ke atas bukit. Ia menampak kedua nona tertawa seraya bertepuk-tepuk tangan. Terima kasih terdengar suara mereka itu, nyaring tetapi halus. Inilah tidak berarti berkata kengsim. Orang biawagalak ini telah aku robohkan, kamu boleh turun sekarang. Terima kasih yang kau telah menolongi kami merobohkan dia berkata satu nona ia tertawa begitu pun kawannya. Kedua enciku mungkin sudah berhasil. Dengan pekerjaan mereka, kami hendak pergi menyambut mereka itu dari itu tidak dapat kami menemani mu lebih lama pula. Mendengar itu, Kengsim terkejut. Oh, jadi benar kamu berkomplot untuk merampas bingkisan katanya. Dua nona itu kembali tertawa. Orang memilangnya tiat kongcu cerdas, benarlah dugaanmu itu kata mereka. Kengsim kaget bukan main. Hebat jawaban itu, yang melebihkan cacian, lah menganggapnya dirinya pintar, ia toh kena dipermainkan kedua nona-nona itu. Ia telah dipancing dengan tipu daya. Memancing harimau turun dari gunung, bukankah mereka memincuk poantian lo keluar dari pondokan, lalu ia pergi menolongi mereka dengan begitu pondokan jadi kosong, lalu bekerjalah konco mereka? Siapa bisa melawan mereka itu? Anak muda ini menjadi serba salah. Ingin ia mengubar ke atas, kepada kedua nona itu, ia khawatir barangnya sendiri nanti hilang. Selagi ia diam mengawasi, nona-nona itu tertawa pulap, tertawa geli sekali. Sembari mengulap-ulapkan tangannya, mereka berkata, di dalam gudangnya si raja ada bertumpuk emas dan kemala, segala macam permata pun ada, toh kamu masih hendak menghadiahkan kepadanya. Maka kalau kami mengambil bingkisan ini tidak ada artinya, bukan? Segera setelah ucapannya itu, mereka mengangkat kaki lari naik semakin tinggi ke atas bukit, hingga sebentar kemudian, mereka sudah melewati bukit itu. Karena tidak ada harapan untuk mengejar. Kengsim lari balik ke hotel. Selagi mendekatin, kupingnya sudah mendengar suara berisik sekali dari arah hotelnya. Ia heran dan kaget, maka ia berlari-lari keras. Rupanya kawanan perampas belum mengangkat kaki, ia menduga-duga. Dengan cepat pemuda ini sampai di depan hotel, di mana ia menampak segala apa kalang kabutan. Serdadu-serdadu pengiring pada roboh menggeletakan, bekas dihajar perampas. Bonggo Ancu, dengan mulut berkaukan, lagi melayani satu nona muda belia, sedang seorang nona lainnya lagi menggerayangi kedua peti besi yang memuat bingkisan. Kedua peti kecil tetapi berat, sebagai ia mengetahuinya, dua opsi rendahan yang membawa itu, telah termege-mege karena mesti menggunakan tenaga berlebihan setiap peti itu beratnya mungkin seratus kati. Sebaliknya nona itu, memegang peti dengan masing-masing tangannya, dia seperti tidak menggunakan tenaga. Dua-dua nona itu berumur masing-masing baru 4 atau 15 tahun, mereka mirip dengan dua yang tadi hingga mulanya kengsin menduga mereka itulah yang telah mendahului ia tiba di hotel, setelah ia mengawasi, ia mendapat kenyataan mereka ini lebih gemuk sedikit, cuma pakaian mereka berempas sama ialah warna kuning gading dan di kepala mereka ada kupu-kupunya. Juga senjata mereka serupa yaitu golok pendek dengan kepala naga-nagaan. Kemudian si nona yang merampas bingkisan itu tertawa dan berkata sendirinya, aku mengira benda apa. Yeang berharga luar biasa, kiranya cuma dua patung buddha dari emas suaranya itu menyatakan ia sangat tidak memandang matuk kepada dua patung emas itu. Sebenarnya pada waktu itu, Kwi Chiu ialah sebuah provinsi yang miskin, sampai ada pepatah yang berbunyi, langit tidak ada tiga hari yang terang jernih, di bumi tidak ada tiga hari yang aman tenteram, dan di antara manusia, tak ada yang mempunyai emas tiga hun saja, toh telah terbukti, sunbu dari Kwi Chiu telah berhasil membuat tiga patung buddha yang berat itu, dari itu dapat dimengerti bagaimana dia sudah memeras rakyatnya. Bong Go An Chu mencaci kalang kabutan, tetapi dia menggunakan bahasa Biao. Keng Sim melihat ke sekitarnya. Di mana si Nona cuma ada berdua, ia mau percaya barangnya sendiri belum sampai kena dirampas, karena itu hatinya menjadi sedikit lega. Karenanya, ia merasa lucu juga mendengar rocahannya Bong Go An Chu itu. Meski begitu, ia beragu-ragu. Ia memikir-mikir, apa baik ia membantui Bong Go An Chu merampas pulang kedua patung emas itu. Pertempuran berlangsung terus, selagi Keng Sim mengawasinya, mendadak ia melihat si Nona telah menggores jidatnya Bong Go An Chu, hingga darahnya lantas keluar, mengalir turun. Atas kejadian itu, yang memikin ia merasa sakit dan semakin gusar, Bong Go An Chu menggeraki kedua belah tangannya, melontarkan sepuluh gelang perak di lengannya itu. Sebab gelang-gelang itu adalah senjata rahasia suku bangsa Biao. Hebat menyambarnya senjata rahasia itu, sampai hati Keng Sim terkesiap, karena ia sekarang menguatirkan keselamatannya si Nona tanggung itu. Si Nona kecil tidak menjadi bingung. Ia mengayunkan tangannya menerbangkan dua batang pisau belati. Segera terdengar menyusulnya suara tang ting-tong, suara yang tak hentinya. Ternyata sembilan gelang dari Po Antian Lo telah terpapas kutung menjadi dua potong, belum lagi buyar, sudah kena dihajar pisau belati itu semuanya menjadi kacau tujuannya, menjadi saling bentrok sendiri. Tidak ada sebuah pecahan juga yang mengenai tubuh si Nona yang men berkelit dengan lincah. Nona yang lainnya telah menyambar kedua peti besi itu, untuk dibawa lari dengan pesat. Dia justeru lari lewat di sampingnya Keng Sim. Kalau ia mau, Keng Sim bisa mengulur tangannya, menyambar, merampas peti besi itu, atau ia hanya memegat, untuk merintangi. Belum dia sempat berpikir, si Nona sudah berkata dengan perlahan, masing-masing baiklah menyapui saja salju di depan rumahnya sendiri, jangan perdulikan es digenting rumah lain orang. Tercengang Keng Sim mendengar suara itu ialah pemberian ingat untuk ia jangan usilan, supaya ia jangan mencampuri sepak terjangnya Nona-Nona itu. Justeru itu terdengar teriakan berulang-ulang dari boklin dari pondokannya, Cihu, lekas. Lekas kemari sebab ipar itu pun telah melihat sesuatu. Oleh karena menguatirkan barang yang dilindunginya sendiri nanti lenyap, Keng Sim lantas lari pulang. Dengan. Begitu ia menjadi membiarkan si Nona lari terus. Ketika ia tiba di muka pondokan, dengan sekali melirik saja, ia telah melihat muka bonggoan cuma di darah, karena dia telah dihajar roboh si Nona cilik. Di rumah penginapan itu orang pada bersembunyi dengan tubuh mereka bergemetaran. Tidak ada seorang juga yang berani mengasih dengar suaranya. Cuma boklin yang gembira sekali, ia memegang tangan Cihu-nya untuk ditarik masuk ke dalam kamar. Cihu, katanya tertawa setibanya di dalam, banyak pengalamanmu dalam dunia Kangou tetapi kali ini kau salah mata, justeru terkaankulah yang benar. Nona-nona itu benarlah orang-orang yang merampas bingkisan untuk Kaisar. Dan terhadap kita, mereka itu memandang mata, mereka melepas budi. Kengsim menutup pintu kamar. Kenapa mereka melepas budi? Ia tanya iparnya itu. Kau lihat sahut boklin, tangannya menunjuk. Kengsim segera memandang ke arah yang ditunjuk itu, ialah peti buku mereka di dalam mana disimpan bingkisan mereka. Di situ menancap sebatang pisau belati, yang ditusukan sehelai kertas. Tidak usah ditanya lagi, pastilah itu kertas dan pisau belati dari si nona-nona. Mereka itu, begitu mereka masuk, lantas pelak mereka menimpuk dengan pisau belati mereka, boklin menerangkan, dan mereka mengatakannya supaya kita jangan usilan. Sebenarnya aku berniat menempur mereka, akan tetapi karena mereka sudah lantas memakai kera kaum Kangou, aku membatalkan niatku. Itu, aku membiarkan mereka merdeka. Bukankah suatu keharusan, jikalau orang menghormati kita satu kaki, kita membalasnya hormat itu dengan satu tombak? Kengsim tertawa dan mengatakannya. Aku khawatir justru lain orang lah yang membiarkan kau. Lantas pemuda ini mencabut pisau belati itu untuk mengambil suratnya. Di situ ada coretan beberapa huruf yang tak keruan, bunyinya begini, kamu membelai apa yang tak adil, kami suka berbuat baik. Jikalau kamu tidak kenal keadaan ketahuilah, bingkisanmu sukar sampai di kota raja. Habis membaca, Kengsim berkata, mana ini pemberian muka untuk berlaku baik kepada kita? Inilah ancaman belaka. Bukankah barang kita tak disentuh sama sekali? Tanya Boklin mereka hanya memilang, kali ini mereka tidak merampas, lain kali mereka akan mengulurkan tangan mereka, Kengsim menjelaskan. Tapi kita tidak takut berkata Boklin, berani. Kita empat orang dewasa, mustahil kita tidak dapat melawan empat orang nona bocah itu? Kengsim berpikir. Melihat kepandayan si nona, dengan sebatang pedangnya, ia sanggup melayani mereka itu, ia percaya, ia tidak bakal dikalahkan, tetapi yang ia khawatirkan ialah orang-orang di belakang nona-nona cerdik itu, mereka itu mestinya orang-orang yang lihai. Kalau mereka tidak lihai, kira bagaimana mereka berani merampas bingkisan hadiah untuk raja? Cihu, kau pikirkan apa Boklin menanya, melihat Cihu itu diam saja. Apakah benar-benar kau kasih dirimu kena digertak mereka? Benarkah kau takut? Kengsim tertawa. Aku bukannya takuti mereka itu, ia menyahut, aku hanya khawatir peantian lo sadar dan datang kemari hingga dia melihat kita. Mana enak menghadapi pertemuan itu? Maka baiklah kita lekas berangkat. Benar-benar orang setiat ini bertindak. Ia menyuruh kedua busu siap sedia, ia sendiri melakukan pembayaran kepada pemilik rumah penginapan. Maka di lain saat mereka sudah mulai dengan keberangkatan mereka. 3. Ketemu Harimau Kuniala, melihat naga sakti. Perjalanan dilakukan Kengsim selekas bisa. Ia menginsafi ancaman bahaya di sepanjang jalan itu. Bok Lin sebaliknya, dia bahkan gembira sekali membicarakan urusan perampasan itu. Agaknya agak menyesal yang dia tidak dapat ketika akan mencoba-coba dengan keempat nona cilik itu. Ah, siau kong tiaku yang baik, berkata Tiopo si guru silat yang usianya sudah lanjut, untuk kita paling benar kita jangan bertemu pula dengan mereka itu. Di perjalanan itu mereka tidak menemui sesuatu, maka itu setelah melewati 20 hari lebih, mereka sudah melalui batas Provinsi Kuisai dan sudah memasuki wilayah Provinsi Kuitang. Juga di sini mereka umpama kata tidak bertemu sama setengah penjahat jua. Kedua guru silat mentaati pesan Bok Kokong, mereka minta Tiad Kengsim menghadap contok dari Liangkong, dari Provinsi Kuisai dan Kuitang, yang gubernur jenderalnya hanya satu orang, supaya mereka dapat menggabungkan diri dan berjalan bersama-sama rombongan dari Kuisai Kuitang itu, dengan begitu jumlah mereka jadi banyakan, tenaga mereka pun bertambah kuat. Bok Lin tidak senang dengan usul itu, akan tetapi itu adalah titah ayahnya, ia tidak berani membantahnya. Dengan terpaksa ia pergi menjumpai Liangkong contok. Dengan mengunjungi contok itu, mereka menjadi mendapat tahu rombongan pengantar bingkisan dari Kuisai sudah tiba beberapa hari lebih dulu dan mereka itu bahkan tengah menantikan mereka ini. Contok menyambut dan melayani Kengsim dan Bok Lin dengan manis budi, karena ia mengetahui mereka itu, yang satu ialah menantunya Bok Kokong dan yang lainnya Putra Ertok itu. Sebaliknya ialah sikap dari busu atau guru-guru silat yang melindungi bingkisan dari kedua provinsi itu, di depan mereka menunjuki hormat mereka, di belakang mereka memandang enteng, hal mana ternyata dari air muka mereka. Busu dari dua provinsi itu adalah ahli-ahli silat yang kenamaan, di meti mereka itu Kengsim dan Bok Lin adalah dua kongcu belaka, yang pasti tidak punya guna dan melainkan bertingkah saja untuk menjual lagak. Sebaliknya mereka mau percaya si kedua guru silat. Pengantarnya barulah orang-orang yang berarti, maka itu senang mereka bergaul dengan dua busu ini, yang mereka anggap ada sesamanya, gembira mereka memasang ngomong. Kengsim berdua Bok Lin singgah dua hari di kantor Congtok, lantas mereka pamitan untuk melanjuti perjalanan. Mereka menjadi tiga rombongan yang menjadi satu, jumlah pengantarnya atau busu ada tujuh-delapan orang dan pengiringnya empat atau lima puluh serdadu. Dengan jumlah yang besar, mereka itu nampaknya mentereng sekali. Melihat itu, Kengsim kurang puas. Itulah terlalu mencolok mata. Busu yang mengepalai rombongan dari kuitang bernama Choa Ho Chiang, dialah keluaran Xiao Lin Si, di masa mudanya pernah dia pesiar ke utara, ke kota raja di mana dia pernah bertempur sama guru-guru silat dari barisan pahlawan Kim Yewi, beruntun dalam satu hari dia berhasil mengalahkan tujuh guru silat. Sekarang dalam usia mendekati enam puluh, dia nampaknya masih gagah. Guru silat dari Kui Sai ialah Wikok Cheng, umurnya lebih kurang empat puluh tahun, kedudukannya sebagai Chong Pi Watau, kepala sersi dari kantor Sun Bu. Ia pandai bersilat di atas koda dan menggunakan panah, sedang senjatanya sendiri ialah Toya Chi Biya Kun. Dalam kalangan bulim atau rimba persilatan di Kui Sai, ia berkenamaan. Di sepanjang jalan dua guru silat ini gembira sekali membicarakan urusan ilmu silat tentang hidup mereka. Kelihatan nyata mereka sama-sama memamerkan diri sendiri. Bok Lin tidak senang mendengar suara orang. Kalau bukannya Keng Sim mencegah, tentulah ia sudah memukul sindir mereka itu. Pada suatu hari rombongan yang besar ini tiba di Chiauleng, tapal batas Provinsi Hokkien. Di sini mereka memasuki daerah pegunungan, maka dengan sendirinya mereka berlaku tambah berhati-hati. Di waktu tengah hari, selagi Seng Surya ada di tengah-tengah langit, karena panas terik, manusia letih dan kuda lelah dan berdahaga, mereka mampir di tepi jalan di mana ada sebuah warung teh. Chua Hok Chiang. Memberi izin akan semua pengiring beristirahat, ia sendiri mengajak Keng Sim semua masuk ke dalam warung akan duduk berkumpul di dua buah meja. Wikok Ceng, guru silat dari Kuisai, ada membekal panah, senjata itu tidak pernah lepas dari tangannya, selalu ia bawa-bawa demikian memasuki warung teh, ia terus bawa busurnya itu. Bok Lin Jail, ia pegang busur itu, untuk mencoba-coba beratnya. Hati-hati, Siao Kong Tia berkata Kok Ceng, tergesa, jaga jangan kau merusak kesehatanmu. Bok Lin tertawa hahahihi, ia mengangkatnya. Mungkin busur ini beratnya lima atau enam puluh. Kati. Katanya. Untuk mementang busur yang sangat besar ini, mesti diperlukan tenaga yang besar. Wikok Ceng heran mendapatkan si hertok muda kuat mengangkat busurnya itu. Ah, tak usah juga memakai tenaga besar katanya kemudian, tertawa. Busurku ini ialah dinamakan Wok Cio Kiang Kong asal kedua lengan tangan mempunyai tenaga. Lima enam ratus kati juga sudah kuat untuk menggunakannya. Yang disebut Wok Cio Kiang Kong, atau busur yang berat lima karung adalah busur nomor satu, sengaja Wikok Ceng menyebut itu, guna membanggakan dirinya bertenaga besar. Keng Sim bersenyum mendengar perkataan orang itu. Mempunyai tenaga lima atau enam ratus kati sudah. Bukannya terhitung tenaga kecil lagi berkata Bok Lin, yang seperti tak tahu apa-apa. Wikok Ceng agak tercengang. Hertok muda ini besar mulut, pikirnya. Tenaga lima enam ratus kati katanya bukan kecil lagi, tapi ia tertawa dan berkata, tenaga memanah adalah yang kedua, yang paling penting yaitu tepatnya incaran. Ada satu waktu yang aku memasuki sebuah gunung mengejar serombongan berandal, mereka berjumlah sembilan belas orang, panahku ada delapan belas batang. Satu demi satu anak panahku itu menemui sasarannya, delapan belas berandal roboh karenanya. Yang ke sembilan belas lari kabur. Dia beruntung tidak sampai binasa. Kemudian aku mendapat tahu di alah kepala dari kawanan berandal yang bertempat di selatan kuisai. Semenjak itu bubarlah rombongannya tidak lagi dia berani melakukan usaha tanpa modal itu. Di sebelah meja mereka ada sebuah meja lain di mana ada berkumpul beberapa tetamu lainnya, mereka itu mendengar perkataannya guru silat ini, mereka agaknya heran dan kagum, hingga kedengaran pujian mereka hanya nadanya bercampur sama penyesalan. Cho Ahok Chi yang luas pengalamannya, mendengar suara mereka itu, ia merasa hatinya tidak tenang, tetapi ia dapat mengusai diri, ia tidak menuruti Kok Cheng bicara besar itu, ia bahkan sengaja menghela nafas. Ia mengangkat cawan tehnya. Hebat, hebat katanya. Mendengar perbuatan gagah itu, marilah dengan secawan teh ini menggantikan arak aku memberi selamat. Ia lantas mengeringi air tehnya itu, kemudian ia menurunkan cawannya dengan separuh dibanting, mulutnya masih mengasih dengar pujiannya, hebat, hebat. Warung teh ini memakai cawan bukan dari gelas hanya dari logam, yaitu tembaga, sebabnya ialah agar cawannya tak gampang pecah. Hok Cheng membanting cawannya itu, maka tempo ia mengangkatnya pula, di meja ada bekas melesaknya tiga dim. Ah, katanya, ketika ia melihat meja celong itu, aku melupakan diriku hingga aku membuatnya meja ini rusak, aku menyesal. Ia lantas merogos akunya, mengeluarkan uang dua renceng, katanya sebagai pengganti kerugian. Wee Kok Cheng melihat perbuatannya Choa Hok Chiang ini, diam-diam ia merasa yang rekannya itu bertenaga lebih besar daripadanya, tetapi ia tidak takut, bahkan ia memikir nanti satu waktu mencari ketika untuk mempertontonkan ilmu panahnya yang lihai itu, yang menganggapnya tanpa tandingan. Ingin ia membuat Hok Chiang turun derajat. Orang-orang di meja satunya itu pada bungkam, sesaat kemudian barulah terdengar seorang mengatakan, di dalam dunia ini ada kepandayan demikian lihai, sunggah kita si orang-orang desa bisa mati kaget. Tapi meskipun mereka mengatakan demikian, nada mereka mengandung sindiran. Choa Hok Chiang lantas melirik. Ia dapat kenyataan, orang yang berbicara itu adalah seorang muda dengan sepasang alis gompiok dan bermata besar, sedang tiga yang lain mirip dengan petani-petani. Habis minum teh, mereka itu berlalu lekas-lekas. Wi Kok Chiang mendapat lihat kelakuan orang itu, ia menjadi curiga, tetapi ia tidak takut, memandangi belakang orang, ia kata sambil tertawa dingin, jikalau aku ketemu orang jahat, akan aku kasih rasa mereka anak-anak panahku. Ia bicara dengan suara keras, ia sengaja supaya mereka itu mendapat dengar. Sesudah dapat beristirahat, rombongan pengantar bingkisan ini mulai pula dengan perjalanan mereka. Wi Kok Chiang sengaja jalan di paling depan, tangannya memegang busurnya, sikapnya gagah. Keng Sim bersama Bok Lin jalan di sebelah belakang busu itu, sikap mereka biasa saja. Choa Hok Chiang jalan di belakang, selaku pengiring atau pembantu. Segera juga mereka telah melalui perjalanan belasan Li. Justeru itu mereka mulai memasuki mulut sebuah gunung. Mendadak terdengar seman di sebelah depan, lalu seorang penunggang kuda nampak lari mendatangi. Ke arah rombongan mereka itu. Dia mendatangi sembari tertawa berkakak, kepalanya dilenggakan. Nyata dialasi anak muda alis gompiok dan matu besar yang di warung teh tadi. Eh, kau bikin apa Wi Kok Chiang menegur? Jikalau kau tidak lekas turun dari kudamu, nanti aku panah padamu. Anak muda itu tertawa pula, ia tidak turun dari kudanya. Aku justru hendak mencoba panahmu katanya menantang. Kau ada membawa berapa batang anak panah? Menyusuli berhentinya perkataan si anak muda, yang suaranya keras, dari lamping gunung lantas terdengar suara berisik sekali, lalu tertampak munculnya serombongan orang jahat. Mereka itu rupanya telah menyembunyikan diri semenjak tadi. Kengsi mengawasi, ia melihat sejumlah 4 atau 50 orang. Ia lantas berpikir, melihat jumlah kita adalah berimbang, hanya aku khawatir ini beberapa busu bukannya lawan mereka itu. Wi Kok Chiang gusar bukan main sampai napasnya menghembus dari hidungnya. Ini hari tuan besarmu membawa anak panah cukup untuk kamu menerimanya, satu orang satu katanya nyaring. Kau juga ada bagianmu. Kata-kata ini disusul sama persiapan, tangan kiri memegang kayu busur, tangan kanan bersama anak panah menarik talinya, hingga busur itu tertarik. Melengkung sebagai bulan purnama. Melihat sikapnya itu, benarlah dia seorang ahli panah. Lantas saja terdengar suara menjepret dan anak panah itu meluncur ke depan, ke arah tenggorokan si anak muda penunggang kuda itu. Luar biasa si anak muda, ia tertawa dengan tubuhnya tak bergeming. Ketika anak panah hampir pada sasarannya, barulah sebelah tangannya digeraki. Luar biasa sebat gerakan tangan itu, belum lagi kok ceng tahu apa-apa, anak panahnya itu telah kena ditangkap si anak muda, untuk diteruskan dipatahkan. Ilmu panah semacam ini mau dipertontonkan, hektometer mengejek anak muda itu, yang tertawa seraya menggeleng-geleng kepalanya. Wi Kok Ceng Jumawa, maka bisalah dimengerti kalau hatinya jadi panas sekali diperhina secara demikian. Tanpa mengatakan apa-apa, ia melepaskan anak panahnya yang kedua, disusul sama yang ketiga. Bok Lin menyaksikan kera orang menggunakan panah itu, ia kata dalam hatinya, pantas dia Jumawa, dia benar ada mempunyai kepandayan. Cepat memanahnya kok ceng, sebat tangannya si anak muda. Dua batang anak panah itu kena disambuti, kena terus dibikin patah. Dalam penasorannya, kok ceng memanah terus-menerus. Satu, dua, tiga, empat, lima, si anak muda berseru-seru selagi ia menyambuti tiap anak panah itu. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Dan ia masih menghitung terus sebab Wi Kok Ceng juga memanah di atak hentinya, dengan kesehatannya yang luar biasa. Hingga sebentar kemudian ia sudah menghitung hingga 36, yang mana berarti juga 36 batang anak panah telah disanggapi dan dibikin patah. Muka dan kupingnya Wi Kok Ceng menjadi merah. Ia serba salah. Anak muda itu tertawa berkakak. Masih ada berapa batang lagi ia menanya, sikapnya menantang. Dalam murkanya yang sangat. Kok Ceng menarik pula tali besarnya, menjepretkan tiga batang anak panahnya yang terakhir. Ia mengerahkan tenaganya, ia mengincar dengan tepat, bahkan ia melepaskan berbareng tiga batang panah itu. Inilah kepandainya yang istimewa. Meski dilepaskan berbareng, anak panah itu tetapi menjurus ke tiga tempat, ialah tenggorokan, dada dan pusar. Selagi dipanah, anak muda itu tertawa dan berkata, demikian anak panah telah dilepaskan, ini tiga yang terakhir boleh juga kalau tadi dia bertubuh tegak, secara gampang saja dia menghalau ancaman bahaya, kali ini dia menggeraki tubuhnya. Selagi dia memutar tubuh, tangannya digeraki berputar juga. Tepat sekali, ketiga batang anak panah kena dia sambar dan cekal semuanya. Apakah kau telah memanah habis bertanya anak muda itu, tertawa. Jikalau ada kedatangan tidak ada kepergian itulah namanya bukan kehormatan, maka itu. Tiga batang anak panah ini dengan segala kehormatan aku membayarnya kembali dan ia segera menggeraki tangannya, bagaikan orang membandering. Tiga batang anak panah itu meluncur ke arah pemiliknya. Wee Kok Cheng terkejut, tetapi ia masih sempat berkelit dengan kelitannya menyembunyikan diri di dalam pelana, meski begitu, ia cuma dapat lolos dari sebatang panah, dua yang lain terus mengancam padanya. Di saat ia tidak berdaya itu, mendadak terang triing maka kedua batang panah itu kacau dari tujuannya, melewati perut kuda jatuh di tanah. Kok Cheng tidak tahu bahwa secara diam-diam kengsim sudah membantu meloloskan jiwanya dari marah bahaya, karenanya ia mendongkol sekali kepada si anak muda. Setelah duduk pula tetap di atas kudanya, ia menarik toyanya, toyachibiekun yang terbuat dari tembaga, ia menyerang si anak muda sambil ia berlompat turun dari kudanya, setelah kudanya itu ia kasih maju mendekati lawannya. Ia menghajar kepala orang. Si anak muda mengangkat tangannya sambil tertawa dan berkata, Toya ini banyak lebih susah dibekuknya daripada anak panah, dengan sebatangannya itu menanggapi Toya, yang terus ia cekal keras dan menarik sambil berseru, lepaslah. Gagal serangannya kok Cheng itu, Toyanya kena dipegang lawan, ketika ia menahan tarikan keras itu, hampir ia menjerit. Ia kesakitan karena telapakan tangannya itu terluka. Dengan bandelia pegang rata-rata toyanya itu, tidak peduli tangannya borboran darah. Masih si anak muda tertawa. Mustika apakah ini hingga kau sayang melepasnya katanya tertawa terus. Ia tidak menarik lagi seperti tadi, hanya ia kerahkan tenaga dari dua tangannya, maka selagi kok Cheng menahan, toyanya itu lantas perlahan-lahan mulai bengkok melengkung. Mukanya kok Cheng menjadi merah. Dengan paksakan diri, ia memegang terus dengan keras toyanya itu. Matanya lantas menjadi berkunang dan kepalanya pusing. Ia tahu, ia bakal roboh tak sadarkan diri, bahwa ia bakal terluka di dalam, tetapi kepala besarnya sungkan mengalah, terus ia bertahan. Ia lebih suka terbinasa daripada mendapat malu, maka ia cekal keras mati-matian toyanya itu. Cheng Sim menjadi bersangsi walaupun sebenarnya ia hendak maju untuk menolongi busu itu. Justeru itu Cho Ahok Chiang menghampirkan ia untuk memberi hormat sambil menjura seraya berkata, Tiat Kong Chu, pandai kau membawa dirimu, akan tetapi kali ini barang-barang hadiah ini cuma mengandalkau seorang untuk melindunginya. Di dalam rombongan begal itu mesti ada orang-orang yang lihai lainnya, dari itu aku mohon sukalah kau melindungi, nanti aku si orang tua pergi melayani mereka itu. Ketika tadi Cheng Sim menolongi Kok Cheng dengan menimpuk panah dengan butir-butir batu kecil, ia dapat mengelabungi semua orang lainnya tetapi tidak busu si Cho Ahok itu seorang. Karena Kok Chiang merasa pasti, Cheng Sim ada jauh terlebih lihai daripada mereka semua, ia menjadi sudah minta bantuannya itu. Cheng Sim melihat bahaya mengancam, ia mengangguk. Ia merasa Cho Ahok Chiang cukup tangguh akan melayani musuh, maka untuk mencegah ada penjahat yang membokong, ia terpaksa memikul tanggung jawab atas keselamatannya semua bingkisan berharga itu. Ketika itu toyangnya Wee Kok Cheng sudah melengkung betul-betul, jiwanya si busu yang berkepala batu itu sudah terancam bahaya maut tetapi justru si anak muda tertawa dan berkata kepadanya, melihat kepada kebandalanmu ini, suka aku mengasih ampun. Nah, kau pergilah. Selagi anak muda itu berkata, dari rombongan busu maju dua orang dengan gerakan tubuh mereka gesit sekali. Itulah Cho Ahok Chiang, yang dibarengi Bok Lin si Hertok muda. Putra Bok Kokong ini penasaran untuk tingkah laku si berandal muda itu. Di antara dua orang ini, Bok Lin adalah yang sampai terlebih dulu, maka berkelebatlah pedangnya, bagaimana biang lala panjang, menyambar tenggorokan si berandal. Putra Hertok ini belum lihai tetapi tusukan pedangnya itu ada buah pengajarannya Tio Tan Hong, maka itu hebat penyerangannya itu. Terang demikian satu suara nyaring. Sebab dengan mengangkat Toya musuh yang bengkok itu, si anak muda telah menangkis tikaman pedang. Dengan begitu juga, Bok Kok Chiang menjadi tertolong dari ancaman bahaya. Hanya celaka untuk ia, tanpa pegangan Toya lagi, tubuhnya menjadi limbung, sambil terhuyung ia memuntahkan darah hidup. Meski begitu, ia tetap masih mencekal Toyanya. Ia tahu Bok Lin yang menolongi. Padanya, ia lantas menjurah kepada putra Hertok itu seraya berkata, Siaw Kong Tia, terima kasih. Biarpun kalah, busuh ini tidak mendapat malu besar, sebab senjatanya tak terampas musuh, ia masih memegangnya rat-rat. Ketika itu Bok Lin dan si penjahat muda sudah bertempur hingga tiga jurus, dan pertempuran mereka masih dilanjuti. Choa Kok Chiang tidak terus maju untuk membantu si Hertok muda ia hanya memperpayang Mi Kok Cheng, untuk diajak balik ke dalam rombongan mereka. Ia kaget berbareng girang. Kaget sebab ia tidak menyangkamu sulihai sekali. Ia girang karena ia tidak menduga putra Hertok itu, yang masih begitu muda nyata gagah perkasa. Demikian juga Tiat Keng Sim. Tadinya ia melihatnya cuma dua anak sekolah yang lemah. Choa Kok Chiang menyaksikan pertempuran itu. Si berandal muda melayani dengan sepasang tangan kosong. Benar Bok Lin bersenjatakan pedang, setelah beberapa jurus, ternyata ia tidak dapat berbuat banyak. Choa Kok Chiang mendapat kenyataan, meski Hertok muda itu lebih gesit daripada dia ia masih kurang latihan, kurang pengalaman. Karena ini, musuh ini menjadi berkhawatir. Bagaimana kalau si Hertok muda terlukakan penjahat? Maka terpaksa dia mengambil putusannya tapi, selagi dia hendak maju, Tiat Keng Sim menarik lengannya. Kalau Ho Chiang berkhawatir Bok Lin nanti terluka, Keng Sim sendiri terbenam dalam kesangsian, hingga ia menjadi heran dan curiga. Ia pun dapat melihat Bok Lin. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap musuh muda dan lihai itu, Hertok muda ini kalah di dalam segala hal. Tapi anehlah si anak muda. Di saat dia mendapat menahan pedang Bok Lin yang mana terjadi beberapa kali bukannya dia terus membalas menyerang, untuk menurunkan tangan jahat, hanya ada menyerang depan-berdepan, menurut Kerok yang biasa. Di mati orang biasa, bisa disangka si anak muda takut menghadapi pedang, di matanya Keng Sim adalah lain. Maka Keng Sim tidak mengerti, kenapa orang agaknya menaruh belas kasihan kepada kawannya itu. Bok Lin sendiri tidak dapat melihat musuh melayani ia secara separuh bermain-main itu, tetapi ia menginsafi yang ia menemukan lawan yang tangguh, karena hatinya lantas saja memukul, karena ia menjadi berkhawatir. Tapi ia berkepala besar, di depan orang banyak itu, tidak suka ia mengalah, maka ia berkelahi terus dengan sengit sekali. Ia menggunakan semua kepandayanya, ia mengarah segala bagian anggauta yang berbahaya di tubuhnya si anak muda. Sembari berkelahi, si anak muda bersenyum. Ia terus melayani dengan tenang tetapi gesit. Sekarang ia berdaya untuk dapat merampas pedangnya si putra Hertok. Bok Lin bertambah bingung, serangannya menjadi terlebih cepat. Biar bagaimana ia berdaya, tetap ia tidak berhasil menikam lawannya itu. Orang ada lincah sekali bagaikan naga, tubuhnya seperti berputaran di depannya. Saking bingung, ia menjadi mulai kacau permainan pedangnya. Sekarang Hertok muda ini kena didesak lawan, saking bingung, ia menjadi nekat. Maka menyeranglah ia dengan tipu silatnya, menarik gelang berantai, ia mengarah dada lawannya tanpa ia menghiraukan lagi pembelaan diri. Cho Ahok Chi yang kaget melihat kenekatannya si Hertok muda, lupa pada cegahannya tiat kengsim, ia lompat untuk memberikan bantuannya. Si anak muda tapinya tertawa. Ia bukannya membalas menyerang, ia hanya berkelit dari tikaman dasyat. Dengan gampang ia membebaskan dirinya dengan tipu silatnya, angin besar meniup perontok bunga, tiga kali ia berkelit, lalu mendadak ia merapatkan diri, kedua tangannya bergerak berbareng, ke sikut lawan, ke arah gagang pedang. Lepas ia pun berseru. Hampir di saat itu juga, pedang terlepas dari tangan boklin, pindah ke tangan lawannya, siapa kembali tertawa. Tapi juga menyusul itu pedangnya itu diangsurkan ke arahnya. Boklin kaget dan bingung, saking tidak mengerti, lat terdiri menjublak. Cho Ahok Chiang, yang baru tiba di dekat mereka, pun heran, hingga ia tercengang. Cuma sebentar saja ia lantas maju. Siyao Kong Tia silahkan balik, ia berkata. Sambil mengucap itu, ia berlompat maju kepada si anak muda, tangan kanannya mengancam, mulutnya bersuara, tuan, kau lihai sekali. Sukalah aku si orang tua menerima pengajaran dari kau. Pukulan itu ada pukulan siyao linsi, walaupun itu hanya ancaman belaka, si anak muda telah melihatnya, maka itu sikapnya segera menjadi lain. Pantaslah, jahe makin tua makin panas ia berkata. Cho Ah Su Hu, karena kau yang meminta, baiklah, aku mengiringinya. Sembari berkata, ia melesat ke samping boklin, sebelum anak hertok ini tahu apa-apa, pedangnya sudah dikasih masuk ke dalam sarungnya. Melihat orang berlompat, Ho Chi yang kaget. Itulah lompatan yang gesit luar biasa. Karena ini ia lantas menyerang, maksudnya untuk menolongi boklin si anak muda memutar tubuhnya, untuk menghadapi busu itu. Ia membuka kedua tangannya, tangan kiri untuk menangkis, tangan kanan untuk menghantam lengan si anak muda. Anak muda itu sebaliknya berkelit, untuk terus membalas menotok ke nadi. Atas itu Ho Chi yang menarik tangannya, lalu ia mengajukan dua-duanya, untuk kembali menyerang. Siaulim Kun, yaitu ilmu silat Siaulim, dipecah dalam enam bagian, yaitu ke satu Cim Siaulim, kedua Teklou Siaulim, ketiga Bur Siaulim, keempat Yaupou Siaulim, kelima Bur Siaulim, dan keenam, Sinhoua Siaulim. Di antara itu, yang pertama yang paling tangguh, ialah Cim Siaulim, artinya serbuan Siaulim. Ilmu ini terdiri daripada 37 jurus, dan jurus yang pertama yaitu Ciong Tian Pau atau Terjangan Meriam, maka itu si bandit muda tidak berani lawan keras dengan keras, ia berkelit seraya memutar tubuhnya, sambil mendak juga tempo ia berbalik, sebelah tangannya bagaikan angin cepatnya membabat. Kelutut lawannya. Itu dia yang dinamakan pukulan harimau mendekam. Cho Ahok Chiang melonjorkan lutut kiri seraya menekuk lutut kanan, dengan begitu ia bebas dari babatan lawannya, berbareng dengan itu, ia pun menyerang. Dengan Kere ini berkelit sambil menyerang, ia bisa menghalau ancaman bahaya itu. Ketika itu Bok Lin telah kembali ke damping Keng Sim. Ia lesu dan tunduk. Jangan kecil hati, Seng Ipar menghibur. Inilah pertempuranmu yang pertama kali, biarpun kesudahannya begini rupa, ialah orang mengalah terhadapmu, lumayan untukmu. Bok Lin heran dan bertambah malu mendengar Seng Cihu membilangnya bahwa orang mengalah terhadapnya. Sebenarnya ilmu silatmu tidak buruk, kata pula Seng Cihu tertawa. Hanya tadinya kau cuma berlatih sendirian, itu mirip orang bicara tentang taktik perang di atas kertas, sekalinya orang berperang, segera ternyata banyak kekosongannya. Satu atau dua kali orang gagal, nanti setelah delapan atau sepuluh kali, orang akan jadi berpengalaman. Jangan kau berduka. Nah, kau lihat itu Chow Asuhu, dia bersilat dengan ilmu silat Siaw Lim Kun yang umum, tetapi tenaganya mantap, dia membuatnya Kim Naciu dari si anak muda kewalahan. Ketika itu Siaw Lim Kun tersiar luas hampir tak ada orang yang tak mengetahuinya, cuma banyak orang yang mengenal luarnya saja, baru belajar beberapa je urus, sudah banyak tingkah. Tidak demikian dengan Cho Ahok Chiang. Dia benar telah memahamkan Siaw Lim Kun. Bagian Kim Siaw Lim itu, latihannya sudah sepuluh tahun lebih, ia mahir sebenar-benarnya. Tiat Keng Sim juga pernah meyakinkan Kim Siaw Lim itu, maka untuk menghibur terus pada Bok Lin, Seng Engku atau Ipar, selagi Hok Chiang bertempur terus, ia memecahkan artinya beberapa jurus yang telah digunakan. Bok Lin memasang meta, saban-saban ia menyaksikan tepatnya petunjuk Cia Hunya itu, ia jadi menginsafis harinya ilmu silat itu, bahwa ia sendirinya baru mengerti kulitnya, belum isinya. Keng Sim pun menonton dengan perhatian, maka kemudian ia merasa, sebab kedua pihak berkelahi secara demikian hati-hati, entah kapan akhirnya perkelahian mereka itu. Itu waktu, Seng Matahari turun terus tanpa memperhatikan mereka yang lagi bertarung, turunnya makin rendah, hingga datanglah Seng Maghrib. Perubahan Seng waktu ini membuatnya semua busu menjadi bingung. Kalau Seng Malam datang, bukankah keadaan mereka jadi semakin berbahaya? Juga Cho Ahok Chiang, dia sendiri bergelisah. Ia menang di atas angin tetapi ia tidak sanggup lantas merobohkan lawannya itu. Lawan muda itu, lama-lama ia bisa kalah ulat, ia nanti keburu letih. Di sana pun masih ada banyak kawannya si Begal, mereka itu telah pada mengambil kedudukan mereka dan ada juga yang sudah mensiapkan anak panah tinggal dilepaskan saja. Tahan tiba-tiba ia berseru seraya lompat keluar dari dalam gelanggang. Ada apa? Cho Ah Suhu tanya si Begal muda sembari tertawa sikapnya sangat tenang. Kita ada orang-orang terhormat, kita tidak usah omong dusta, berkata Ho Chiang. Tentang tugas kami ini, Chuan Chuan telah mengetahuinya dengan jelas. Juga aku si orang tua, aku kiranya dapat membadai maksud Chuan Chuan. Begal itu tertawa lebar. Karena kita kedua pihak sudah sama-sama mengerti, maka baiklah kita jangan omong mutar-mutar lagi katanya. Kamu melindungi barang bingkisan untuk Kaisar, kami hendak merampasnya, untuk menyingkirkan pertempuran, silahkan bingkisan untuk Kaisar itu kamu serahkan pada kami. Untuk kami, sebegitu saja cukup. Melihat kepandaian kau, Lao Tue, tidak dapat aku tidak mengasih muka kepadamu, kata Ho Chiang, yang menahan sabar, cumalah dalam urusan ini, aku tidak dapat berkuasa sendiri. Pemuda itu tertawa. Bicara pergi pulang, kita toh mesti bertempur juga katanya. Jika Lao Tuan-Tuan paksa hendak merampasnya, kata Ho Chiang, kami sebagai orang-orang kangung sejati, tidak berani kami turun tangan, tetapi karena Tuan-Tuan memaksa, mari kita mengambil suatu keira. Bagaimana itu sih? Begal muda tanya. Hari ini kita bertempur di sini untuk suatu keputusan, berkata Ho Chiang, mari kita bertempur satu sama satu. Dengan kesetujuan kedua pihak, kita menetapkan beberapa giliran. Kalau apa untung kami yang menang, kami minta Tuan-Tuan menaruh belas kasehan untuk membiarkan kami lewat di sini. Si begal muda tertawa nyaring. Jikalau kamu yang kalah ia tegaskan. Ho Chiang tertawa menyeringai. Katanya, jiwa kami sudah dipertanggungkan kepada bingkisan yang kami lindungi ini, maka kalau kami yang kalah, terserah kepada keputusan kamu. Choa Ho Chiang telah memikir dalam ketika ia mengajukan usulnya ini. Ia tidak menghendaki pertempuran kacau. Kalau satu sama satu, ia harap ia memperoleh kemenangan dan tiat Keng Sim pun menang. Beberapa busu pun gagah, kalau satu sama satu, mungkin mereka tidak sampai kalah. Keng Sim memuji di dalam hati kepada Choa Ho Chiang, yang ternyata sangat sabar dan pandai memikir jauh. Permintaan itu pantas sekali, cocok dengan kebiasaan kaum Kango. Permintaan itu lazimnya tak dapat ditolak. Memang, kalau mereka berkelahi secara kacau, gampang saja bingkisan di bawah lari kawanan begal itu. Ha, begitu kata si begal muda, tertawa. Percuma kau menjelaskannya itu padaku. Sebenarnya aku hanya satu kacung. Mendengar itu, Ho Chiang heran, hingga ia melengat. Pemuda itu demikian gagah tetap tidak menyebut dirinya cuma seorang kacung. Siapa sangka bahwa di samping dia masih ada orang lainnya? Di antara rombongan berandal terdengar seorang berseru, Seng waktu sudah tidak siang lagi, kenapa mesti banyak omong saja? Kalau orang bertempur satu sama satu, sampai kapan itu habisnya? Pihak pembesar tentera banyak akal muslihatnya, Jangan kamu kena dipedayakan mereka. Penjahat yang berbicara itu pun bergelisah sendirinya karena si anak muda tidak memperoleh kemenangan, ia khawatir pihak sana tentu keburu datang bala bantuannya, dari itu ia pikir baiklah mereka meluruk saja. Mendengar itu, Cho Ah Ho Chiang tertawa saja. Aku menyangka tuan-tuan adalah orang-orang rimba hijau yang kenamaan, Siapa sangka kamu sebenarnya segala kurcaci katanya mengejek? Baiklah, kalau kamu main keroyok, aku pun tidak takut. Nah, kamu majulah sebagai tawon gerumutan. Kawanan berandal jadi gusar sekali, mereka merasa dihinakan. Lantas mereka menghunus senjata mereka. Pihak busuk pun siap sedia untuk menyambut serbuan. Di saat sangat genting itu, dari atas gunung terdengar teriakan, Chong To Chu datang. Saudara-saudara, sabar. Begitu mendengar teriakan itu, semua berandal menghentikan tindakannya, sedang si begal muda lompat keluar dari gelanggang, dengan mengasih turun kedua tangannya, ia berdiri di samping untuk menyambut dengan hormat pada pemimpinnya itu. Pihak berandal lantas jadi sunyi senyap. Semua busu dan pengiringnya berdiri diam, dengan metode buka lebar mereka memandang ke depan, untuk mendapat ketahui siapa itu si kepala penjahat, yang nampaknya demikian dihormati. Segera juga nampak kabur mendatanginya tiga penunggang kuda, dua yang di depan sambil membawa sebuah bendera besar, di bendera mana ada dilukiskan sekor harimau loreng yang bengis romannya. Bendera itu berkibar-kibar dengan angkatnya. Melihat bendera itu hati kengsim bercekat. Mendadak ia ingat kepada cerita tentang Sin Leong Gyokhou, artinya naga sakti dan harimau Kumala, ia lantas menduga kepada Gyokhou si harimau Kumala. Penunggang kuda yang di tengah itu segera sampai bersama dua pelopornya itu si pembawa bendera. Begitu melihat dia semua busu menjadi haran. Mereka menyangka kepala berandal mestinya bertubuh tinggi besar dan keren romannya. Tidak tahunya, dialah seorang muda belia, umurnya belum lebih daripada 20 tahun, romannya seperti kekanak-kanakan, cuma dia benar tampan. Sampai jumpa di video selanjutnya.